Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom om swastiastu Namo budaya salam kebajikan Selamat siang Bapak Ibu tamu undangan Beserta para peserta IDX Channel Community yang berbahagia Sebelum kita memulai acara pada siang hari ini Izinkan kami untuk menyapa yang terhormat Kepada Bapak Jeffrey Hendrik Selaku Direktur Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia Selamat pagi Pak Selanjutnya kepada Bapak Rafael Utomo Selaku CEO of IDX Channel Selamat pagi Pak Rafael Juga yang kami hormati Bapak Masi Rom Selaku CEO of IDX Channel Pagi Pak Masi Rom Juga Ibu Delvi Sinambela Selaku pemimpin redaksi IDX Channel Nama siang Ibu Delvi Dan juga para panelis yang sudah hadir bersama dengan kami Menyempatkan waktunya pada hari ini Puji syukur kita panjatkan atas perkenanan yang maha kuasa Untuk kita dapat hadir dalam acara diskusi dan launching ebook IDX Channel Bersama dengan rekan-rekan komunitas IDX Channel Perkenalkan saya Kezia 7 yang akan memandu acara pada siang hari ini Dan kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta Sebelumnya kami ucapkan terima kasih juga kepada PT Bank Mandiri TBK PT Telekomunikasi Indonesia TBK PT Bank Rakyat Indonesia TBK PT Bank Syariah Indonesia TBK PT Bank Tabungan Negara TBK PT Bank BTPN Syariah TBK Dan PT Asuransi Jiwa IFG atau IFG Live yang telah mendukung keberlangsungan acara pada hari ini Baik sepertinya peserta juga sudah tidak sabar mendengarkan pemaparan materi dari panelis kita pada siang hari ini Dimana pada siang hari ini kita akan mendengarkan materi Dan juga insight baru pastinya terkait dengan perkembangan pasar modal saat ini Yang akan disampaikan langsung oleh tiga narasumber kami Yaitu Kepala Divisi Pengembangan Pasar Modal Indonesia Bapak Deddy Priyadi Pengamat Pasar Modal dan Akademisi Universitas Tri Sakti Bapak Dr. Hans Kwi Dan juga perencana keuangan Head Advisory and Investment Operation PINA Ibu Rista Swestika CFP WMI Baik rekan-rekan untuk mengawali acara pada siang hari ini Kita akan mendengarkan sambutan oleh Bapak Rafael selaku CEO of IDX Channel Kepada Bapak Rafael kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita Om Santi Santi Om Namung kebudaya Salam kebajikan Selamat siang Bapak dan Ibu hadirin semua Yang kami hormati Kepala Eksekutif Pengawat Perilaku Usaha Jasa Keuangan Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Ibu Frederika Widya Sari Dewi yang hadir secara online Yang terhormat Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Bapak Jeffrey Hendrik Yang kami hormati juga Seluruh narasumber yang hadir pada siang hari ini Dan juga seluruh peserta dari community IDX Channel Community yang hadir pada siang hari ini Pertama-tama pada saat masuk ruangan ini Saya merasa sangat bangga Karena yang hadir pada acara siang hari ini Didominasi oleh rekan-rekan yang muda Yang sudah memahami atau menyelami investasi Dalam dunia saham Dan IDX Channel juga berharap Bahwa community ini dapat terus berkembang Dan bertumbuh Seiring dengan pertumbuhan investor-investor Yang ada dalam pasar modal Indonesia Pertumbuhan ini harus diiringi tentunya Dengan peningkatan literasi dan edukasi Dan dalam hal ini IDX Channel berkomitmen tinggi Untuk mengambil peran aktif Dalam upaya peningkatan ini Lalu hari ini IDX Channel juga menghadirkan Sejumlah pembicara Yang tentunya bisa berbagi ilmu Dalam kaitannya Dan berinvestasi di pasar modal Indonesia Selain itu Untuk memperkaya pemahaman Mengenai saham Redasi IDX Channel juga secara spesial Dalam acara ini Akan meluncurkan e-book Yang berjudul Invested Pasar modal dalam bingkai media Buku digital atau e-book ini Diharapkan akan memperkaya Pengetahuan para investor Dalam memahami kinerja pasar modal Di tanah air Seluk beluk Dan kisah inspiratif lainnya Yang dikemas secara casual Dan mudah dicerna Untuk layak ramai Sekali lagi Terima kasih Dan selamat atas peluncuran E-book IDX Channel Dan akhir kata Tanpa berpanjang lebar Kami mengucapkan terima kasih Atas kehadiran dalam acara ini Dan semoga acara ini Dapat berguna Dan menambah wawasan Ilmu kita Terhadap pasar modal Indonesia Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Untuk kita semua Om Santi Santi Om Namun kudaya Salam kebajikan Baik terima kasih Kepada Bapak Rafael Utomo Selaku CEO Of IDX Channel Selanjutnya kita akan Mendengarkan opening speech Dari Direktur Pengembangan Perusahaan Efek Indonesia Bapak Jeffrey Hendrik Kepada Bapak Jeffrey Kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Dan salam sejahtera Bagi kita semua Pertama-tama yang Sama-sama kita hormati Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku-pelaku Usaha Jasa Keuangan Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Ibu Friderika Widyasaridewi Juga yang kami hormati Direktur Utama PT IDX Channel Bapak Rafael Utomo Beserta jajaran yang hadir Pada hari ini Juga kepada para Narasumber Talkshow Ada Pak Hans Kwi Ada Ibu Rista Zuestika Dan Bapak Deddy Priyadi Dan tentunya Terutama khusus Kepada Bapak Ibu Para investor Dan tamu undangan Yang hadir pada hari ini Selamat datang Di Main Hall Bursa Efek Indonesia Selamat datang Di Bursa Efek Indonesia Rumah Bagi 11,7 Juta Investor Dan Rumah Bagi 897 Perusahaan Tercatat Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Atas berkat Dan rahmatnya Pada kesempatan Yang baik ini Kita semua dapat Berkumpul bersama Di acara Peluncuran E-book IDX Channel Sekaligus Nanti ada Talkshow Dengan tema Financial Freedom Now Atas nama Bursa Efek Indonesia Saya mengucapkan Selamat Atas peluncuran E-book IDX Channel Yang nantinya Sudah diluncurkan Oleh Pak Rafael Tadi Semoga E-book Yang Berisikan 200 artikel Pasar modal Tersebut Dapat memberikan Manfaat Bagi Bapak Ibu Dan tentunya Bagi industri Pasar modal kita Secara umum Bapak Ibu Hari ini Kita juga akan Mendengarkan Talkshow Yang saya kira Juga Akan baik Buat kita Ikuti Bersama-sama Karena Di hari-hari ini Para investor Merasa Agak bingung Keputusan apa Yang harus Diambil Tadi Pak Rafael Menyampaikan Melihat Banyak Wajah-wajah Anak muda Di sini Memang 80% Investor Kita Bapak Ibu Adalah Kaum Muda Kaum Milenial Dan kaum Genzi Yang masih Di bawah 40 tahun Mendominasi Investor Pasar modal Kita Mungkin Bapak Ibu Atau saya Boleh Panggil Adik-adik Investor Ini adalah Pemilu Pertama Kalian Di dalam Pemilu Pertama Ini Keputusan Apa Yang harus Diambil Nanti Bapak Ibu Bisa Mendengar Dari Para Narasumber Bagaimana Data Historis Atau Bagaimana Investor Investor Lain Yang sudah Melewati Tiga Empat Bahkan Lima Pemilu Sebelumnya Dan Hari Ini Mereka Tetap Exis Bahkan Beberapa Di antaranya Sudah Menjadi Investor Yang sangat Sukses Karena Terlepas Apapun Dinamika Di pasar Data Menunjukkan Pasar modal Kita Tumbuh Terus Tadi Sudah Disampaikan Lima Tahun Terakhir Jumlah Investor Kita Tumbuh Lima Kali Lipat Lima Tahun Yang Lalu Jumlah Investor Kita Hanya Sekitar Dua Jutaan Hari Ini Kita Sudah Mendekati Angka 12 Juta Investor Lima Tahun Yang Lalu Kapitalisasi Pasar Kita Kira 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 7 Rp Triliun Hari Ini Kapitalisasi Pasar Kita 10 Rp Tiga Ratus Triliun Artinya Pasar Modal Kita Akan Tumbuh Terus Dan Itu Diakini Oleh Seluruh Dunia Kalau Apapun Yang Akan Terjadi Dengan Segala Dinamika Yang Ada Pasar Modal Kita Ekonomi Kita Akan Terus Tumbuh Dan Dan Kalau Itu Yang Akan Terjadi Sebaiknya Bapak Ibu Ada Di Sana Untuk Ikut Menikmati Pertumbuhan Pasar Modal Itu Itulah Kenapa Pasar Modal Indonesia Pada 10 Agustus Yang Lalu Meluncurkan Kampanye Baru Aku Investor Saham Kampanye Itu Diluncurkan Untuk Menumbuhkan Kebanggaan Untuk Menumbuhkan Optimisme Untuk Mengajak Lebih Banyak Lagi Orang Indonesia Khususnya Anak-anak Muda Untuk Berpartisipasi Aktif Ikut Berperan Di Pasar Modal Kita Supaya Apa Supaya Pertumbuhan Tadi Itu Dinikmati Oleh Sebanyak Banyaknya Orang Indonesia Dinikmati Oleh Sebanyak Banyaknya Anak Muda Indonesia Dan Nantinya Tidak Hanya 11,7 Juta Orang Indonesia Tetapi Bisa 20 Juta 30 Juta 50 Juta Ratusan Juta Anak-anak Muda Indonesia Yang Ikut Menikmati Pertumbuhan Pasar Modal Kita Dan Bisa Dengan Bangga Mengatakan Aku Investor Saham Jadi Sekali lagi Selamat Untuk Peluncuran E-booknya Kepada IDX Channel Dan Selamat Mengikuti Talkshow-nya Kepada Para Hadirin Sekalian Semoga Bisa Bermanfaat Bagi Kita Semua Dan Apa Yang Kita Lakukan Hari Ini Mendapatkan Berkat Dari Tuhan Yang Maha Esa Terima Kasih Maju Terus Pasar Modal Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Baik selanjutnya Kita Kita Akan Mendengarkan Kino Speech Dari Ibu Frederika Widya Saridewi Selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan Edukasi Dan Perlindungan Konsumen Sekaligus Anggota Dewan Komisioner OJK Melalui Rekaman Video Yang Saya Hormati Pak Jeffrey Hendrik Direktur Pengembangan Bursa Fek Indonesia Pak Rafael Utomo CEO IDX Channel Ibu Delphi Sinambela IDX Channel Pak Deddy Priyadi Kepala Divisi Pengembangan Bursa Efek Indonesia Kemudian Para Panelist Yaitu Pak Hans Kwi Praktisi Pasar Modal Dan Burista Swestika Financial Planner Dan Tentu Saja Yang Saya Hormati Dan Banggakan Para Hadirin Seluruh Peserta IDX Channel Community Yang Berbahagia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Untuk Kita Semua Om Swasya Sunamo Budaya Salam Kebajikan Pada Kesempatan Yang Sangat Baik Ini Saya Tentu Mengapresiasi Apa Yang Telah Diluncurkan Oleh IDX Channel Yaitu Invested Pasar Modal Dalam Bingkai Media Tentu Ini Sangat Menarik Ketika Saya Membaca Sinopsisnya Dan Juga Yang Terakhir Dikirim Kepada Kami Bagaimana Pasar Modal Dalam Kacamata Atau Dalam Bingkai Media Yang Tentu Saja Telah Mendampingi Dan Juga Turut Membesarkan Pasar Modal Indonesia Bagus Sekali Kalau Kami Melihat Di Dalam Buku Ini Bagaimana Sejarah Dari Pasar Modal Itu Sendiri Dan Kemudian Berbagai Perkembangannya Perkembangannya Jatuh Bangunnya Dan Juga Tentu Saja Bagaimana Update Terakhirnya Bahwa Pasar Modal Indonesia Sekarang Sudah Sangat Jauh Berkembang Dari Apa Yang Kita Kenal Dulu Saat Ini Dengan Jumlah Investor Telah Mencapai 11 Juta Investor Ini Angka Yang Luar Biasa Dan Tentu Saja Ini Tidak Mungkin Tercapai Tanpa Adanya Digitalisasi Tanpa Adanya Online Banking Tanpa Adanya Perkembangan SID Dan Juga Pengembangan Infrastruktur Lainnya Di Pasar Modal Kita Bagaimana Kita Melihat Jumlah Emiten Di Pasar Modal Indonesia Sudah Lebih Dari 800 Emiten Nilai Kapitalisasi Pasar Sudah Melebih 10 Triliun Rupiah Kemudian Kalau Kita Melihat Rata-rata Nilai Transaksi Hari Yang Juga Luar Biasa Ini Tentu Saja Menjadi Sesuatu Yang Sangat Menarik Dan Tentu Saja Buat Para Generasi Muda Yang Belum Masuk Ke Pasar Modal Indonesia Manfaatkan Investasi Di Pasar Modal Untuk Menyiapkan Masa Depan Dengan Lebih Baik Tentu Kita Semua Paham Apa Yang Dimaksud Dengan Adanya Faktor Inflasi Yang Tentu Saja Ini Akan Membuat Kita Semua Harus Mencari Alternatif Investasi Yang Tentu Inflasi Itu Sendiri Supaya Masa Depan Kita Kedepan Akan Jauh Lebih Baik Saya Melihat Bagaimana Saat Ini Indeks Literasi Keuangan Dan Juga Inklusi Keuangan Di Indonesia Saat Ini Dengan Indeks Literasi Sekitar 49% Dan Tingkat Inklusi Keuangan 85% Dan Bagaimana Kalau Kita Melihat Tingkat Indeks Literasi Dan Inklusi Di Pasar Modal Masih Banyak Sekali Room Yang Harus Ditingkatkan Saat Ini Indeks Literasi Di Pasar Modal Masih Sekitar 4% Sedangkan Indeks Inklusinya Adalah Sekitar 5% Saya Saya Mengajak Semua Yang Ada Pada Kegiatan Hari Ini Para Generasi Muda Kaum Milenial Gen Z Untuk Mulai Hari Ini Mau Belajar Serius Tentang Apa Itu Pasar Modal Dan Bagaimana Pasar Modal Bisa Bermanfaat Untuk Kalian Semua Menatap Masa Depan Menyongsong Masa Depan Yang Gemilang Bapak Ibu Rekan Rekan Dan Juga IDX Channel Community Yang Saya Hormati Saat Ini Banyak Sekali Permasalahan Yang Dihadapi Terutama Oleh Anak Muda Karena Memang Sangat Berubah Eranya Saat Ini Dengan Adanya Sosial Media Dengan Digitalisasi Dan Lain Lain Informasi Sangat Cepat Sekali Berpindah Kemudian Banyak Hal Lainnya Bagaimana Anak Anak Muda Sekarang Ada Fenomena FOMO Fear Of Missing Out Kemudian Fenomena YOLO You Only Live Once Dan Salah Satu Juga Yang Mengembuka Sekarang Adalah FOPO Fear Of People's Opinion Yang Katanya Hal Ini Membuat Banyak Anak Muda Generasi Milenial Kita Banyak Yang Merasa Tidak Happy Hidupnya Karena Selalu Worry Tentang Apa Yang Dikatakan Orang Lain Tentang Diri Kita Apabila Kita Menggunakan Fenomena Ini Dari Kacamata Yang Positif Yang Progresif Yang Optimis Tentu Kita Bisa Memanfaatkan Hal Ini Untuk Sesuatu Yang Positif Tapi Kebalikannya Kalau Kemudian FOMO YOLO Dan FOPO Ini Kemudian Justru Membuat Diri Kita Dalam Satu Sisi Yang Negatif Kemudian Ikut Ikutan Melakukan Heart Behavior Bagaimana Kemudian Instead of Investment Tapi Lebih Seperti Spending Bergaya Hidup Mewah Melihat Fenomena Crazy Reads Seperti Itu Jadinya Bukannya Berinvestasi Malah Uangnya Hilang Karena Kemudian Masuk ke Skema-skema Penipuan Investasi Dan Lain-lain Karena Tindakan Yang dilakukan Bukan Berdasarkan Pemahaman Yang mendasar Pemahaman Yang kuat Tetapi Lebih Karena Ikut-ikutan Tadi Tentu Saja Forum Hari Ini Sangat Baik Sekali Untuk Membimbing Mempelajari Tentang Investasi Di Namanya Investasi Itu Pasti Tentu Banyak Yang Dipelajari Dan Disesuaikan Dengan Stage Saat Ini Kalau Pemula Seperti Apa Nanti Silahkan Tanya Kepada Ahli-ahlinya Dulu Yang Jelas Tentu Kalian Harus Memahami Dulu Konsep Dan Risiko Investasi Di Pasar Modal Seperti Apa Kalian Juga Harus Punya Tujuan Keuangan Yang Jelas Kemudian Investasi Apa Yang Sesuai Dengan Time Horizon Dari Tujuan Keuang Dan Juga Profil Risikomu Kalau Sudah Mantap Misalnya Silahkan Mulai Buka Rekening Investasi Di Misalnya Perusahaan Sekuritas Atau Perusahaan Aset Management Dan Lain-lain Tentu Saja Selalu Ingat Bahwa Seluruh Keputusan Investasi Itu Adalah Tanggungjawab Kalian Jadi Benar-benar Harus Memahami Harus Menyaring Berbagai Informasi Yang Ada Nah Kalau Kita Melihat Saat Ini Memang Banyak Sekali Tadi Yang Saya Sampaikan Anak-anak Muda Terjerat Berbagai Investasi Ilegal Dan Lain-lain Kalau Kita Melihat Beberapa Figur Cres 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 Yang Kemudian Saat Ini Sudah Mendekam Di Penjara Tetapi Banyak Sekali Yang Menjadi Korban Selain Harus Memiliki Pemahaman Yang Baik Tentang Investasi Kita Juga Harus Menghindari Permasalahan Permasalahan Yang Sebenarnya Berawal Dari Adanya Casino Mentality Ini Yaitu Adalah Paradigma Yang Ingin Cepat Kaya Dengan Cara Yang Mudah Dalam Waktu Yang Sesingkat Singkatnya Dan Tanpa Disertai Pertimbangan Terhadap Risiko Yang Dihadapi Tapi Kami Tidak Bisa Bekerja Sendiri Kalian Harus Membentengi Diri Kalian Dengan Pemahaman Dan Pengetahuan Yang Cukup Dengan Pengetahuan Dan Ilmu Yang Memadai Untuk Kalian Bisa Terhindar Dari Berbagai Skema Penipuan Investasi Dan Juga Pintar Memilih Investasi Yang Baik Yang Bagus Untuk Bisa Membuat Masa Depanmu Menjadi Lebih Baik Sekali Lagi Saya Ucapkan Selamat Kepada IDX Channel Yang Tentu Saya Dalam Hal Ini Mendapat Gungan Dari Bursa Efek Indonesia Ini Teman-teman Semua Saya Mengapresiasi Dan Rasanya Membaca Buku Ini Seperti Bermostalgia Atas Apa Perjalanan Pasar Modal Indonesia Yang Sudah Sedemikian Menjadi Bagian Dari Kehidupan Kita Saat Ini Ditulis Sangat Apik Oleh Mas Hatim Dan Mas Fahmi Dan Seluruh Tim Saya Ucapkan Selamat Dan Insya Allah Ini Akan Memberi Manfaat Dan Keberkahan Untuk Kita Semua Saya Ingin Ketemu Lagi Dengan Anda Semua Generasi Milenial Generasi Gen Z Untuk Kemudian Suatu Saat Ketemu Lagi Bu Saya Sudah Menjadi Investor Di Pasar Modal Bu Saya Sudah Sukses Menjadi Investor Di Pasar Modal Bu Saya Mungkin Insya Allah Nanti Bekerja Di Lingkungan Pasar Modal Atau Sektor Keuangan Lainnya Yang Tentu Saja Itu Merupakan Suatu Kontribusi Yang Luar Biasa Jadi Investasimu Itu Akan Salah Satunya Menjadi Pengerak Pertumbuhan Ekonomi Di Negeri Kita Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Terima Kasih Ibu Federica Dan Rekan-rekan Saat Ini Merupakan Waktu Yang Dinanti Oleh Beserta Gathering Let's Meetup IDX Channel Community Yakni Beresmian Atau Launching Ebook IDX Channel Invested Pasar Modal Dalam Bingkai Media Untuk Itu Kami Mengundang Bapak Jeffrey Hendricks Selaku Direktur Pengembangan Berusaha Efek Indonesia Bapak Rafael Utomo Selaku CEO Of IDX Channel Bapak Mas Rom Selaku COO Of IDX Channel Dan Dengan Simbolis Penggunting Pintar Baik Bapak Ibu Rekan Ebook Invested Pasar Modal Dalam Bingkai Media Merupakan Kumpulan Tulisan Dari Tim Redaksi IDX Channel Dalam Memperiahkan Hari Ulang Tahun Pasar Modal Atau Capital Market Month Pada Oktober 2023 Lalu Dimana Dalam Satu Bulan Penuh Tim Redaksi IDX Channel Secara Khusus Akan Membawa Pembacanya Untuk Mengetahui Bagaimana Sejarah Pasar Modal Indonesia Sejak Dulu Hingga Kini Termasuk Pasang Surut Berdirinya Bursa Efek Indonesia Hingga Perkembangan Pasar Modal Indonesia Di Dalamnya Juga Dilengkapi Dengan Daftar Emiten Daftar Saham Tokoh Pasar Modal Kisah Inspiratif Dari Investor Sukses Hingga Tips Tips Dalam Berinvestasi Dan Tanpa Berlama Lama Bersamaan Dengan Dimulainya Modal Dalam Bingkai Media Dirilis Kita Akan Hitung Undur 3 2 1 Jangan Begitu Ebook Invested Pasar Modal Dalam Bingkai Media Telah Dirilis Ini Merupakan Momentum Penting Boleh Beri Tebuk Tangan Sekali Lagi Dengan Begitu Perilisan Ebook Invested Pasar Modal Dalam Bingkai Media Telah Resmi Dirilis Baik Terima Kasih Berikut Adalah Jendramata Dari Bapak Rafael Utomo Selaku CEO Of Ideas Channel Kepada Bapak Jeffrey Hendrik Selaku Direktur Pengembangan Kursa Efek Indonesia Terima Kasih Bapak Luar Biasa Ya Tadi Diluncurkan Ebook Invested Pasar Modal Dalam Bingkai Media Senang Sekali Dan Mungkin Tanpa Berlama Lama Karena Kita Sudah Tidak Sabar Untuk Melanjutkan Ke acara Selanjutnya Namun Kita Akan Simak Ini Ideas Channel Mempersembahkan Sebuah Karya Jurnalistik Mengenai Pasar Modal Indonesia Ya Wiki Untuk Memperingati Perjalanan Pasar Modal Indonesia Yang ke 46 Tahun Dan Untuk Memeriahkan Bulan Inklusi Keuangan Ada Sebuah Ebook Yang Dipublikasikan Untuk Kita Semua Ada 11,7 Juta Lebih Jumlah Investor Pasar Modal Dengan Jumlah Emiten Sebanyak 897 Perusahaan Dengan Nilai Kapitalisasi Mencapai 10.265 Triliun Rupiah Perakhir September 2023 Banyak Pencapaian Momentum Dan Tantangan Dalam Perjalanan Pasar Modal Indonesia Yang Tahun Ini Memperingati Usia Yang Ke 46 Banyak Kisah Menarik Dalam Perjalanan Pasar Modal Indonesia Tergambar Dalam Portret Media Untuk Memberikan Informasi Bagi Masyarakat Luas Semuanya Ini Kami Rangkum Dalam Sebuah Ebook Karya Jurnalis Jurnalis IDX Channel Berjudul Invested Pasar Modal Dalam Dikai Media Siapa Saja Di balik Layar Pergerakan Pasar Modal Di Indonesia Siapa Pasar 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 Lantas Seperti Pasar 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 Semua Ada di Ebook IDX Channel Dari rangkaian Pemberitaan Selama 1 Bulan Di Capital Market Month 2023 Ada Lebih Dari 200 Apisio Yang Selah Dipublikasikan Di IDX Channel Ebook Ini Bisa Menjadi Teman Untuk Mengenal Pasar Modal Indonesia Menjadi Investor Pintar dan bijak. Invested, masyarakat modal dalam bingkang media. Perilisan dari e-book Invested dan selanjutnya kita akan melanjutkan ke agenda berikutnya yaitu apakah langsung talk show? Nah sebelum talk show kita mau tanya dulu kami masih penasaran, rekan-rekan apakah ada yang sudah mengenal atau bahkan sudah mendownload IDX Mobile? Sudah? Belum? Sudah? Wah sudah semua, oh kalau begitu acaranya selesai sampai sekarang ya. Langsung pulang ya. Kayaknya semuanya sudah menjadi investor cerdas Nah mungkin ada beberapa yang sudah mendownload, ada yang masih apa nih, atau sudah download tapi belum dibuka-buka. Nah kalau begitu untuk mengenal lebih dalam terkait dengan IDX Mobile, kami akan mengundang teman-teman dari tim layanan data Bursa Efek Indonesia untuk memberikan sedikit pengenalan dan pemaparan kepada tim dari layanan data Bursa Efek Indonesia. Kami persilahkan. kami berdua dari layanan data Bursa Efek Indonesia terkait pengenalan singkat aja nih ya mas Budi ya terkait ADX Mobile. Sebelumnya kenalkan teman-teman nama saya Kemal dan rekan saya. Nama saya Budi dari layanan data BI ya. Jadi kami berdua di layanan data BI. Kami izin nih teman-teman untuk mengenalkan sedikit tentang ADX Mobile gitu ya. ADX Mobile ini adalah aplikasi yang dilunjukkan oleh Bursa Efek Indonesia di bulan Agustus ya Kemal ya. Jadi aplikasi ini diharapkan bisa menjadi super app untuk pasar modal Indonesia gitu. Nanti banyak banget yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman disini mulai dari data saham dan kedepannya juga nanti kami lengkapkan ya Kemal ya. Dengan data bond dan juga data derivatif gitu. Mungkin sedikit mau mempersanisikan slide, bukan persanis juga ya mungkin ya. Lebih menjelaskan sedikit tentang fitur-fitur yang ada di ADX Mobile. Boleh tolong next? Boleh tolong di next? Nah jadi di ADX Mobile sendiri itu ada tiga menu utama teman-teman. Ada ada homepage, ada market page, dan aja ada virtual trading. Untuk di homepage sendiri saat ini kami menyediakan data summary IHSG atau indeks harga saham gabungan. Ada grafiknya, ada open, high, close, index performance, index diary, low, high range, dan ada juga fitur baru nih. Baru banget di awal bulan ini kami launching launching yaitu fitur EIPO gitu. Jadi teman-teman bisa dilihat prospektus yang akan listing ya di Bursa Efek Indonesia gitu. Untuk menu market juga cukup. Sudah lumayan lengkap ya Pak Kemal ya. Ada index, watch list, corporate action, news. Jadi kita lengkapi aplikasi ini dengan analisis analyticalnya juga dan juga fundamentalnya bagi teman-teman gitu. Jadi di aplikasi di market ini jadi teman-teman maupun ini sudah menjadi investor ataupun yang ingin bisa di dalam menjadi investor nanti dapat belajar teknikalnya, fundamentalnya melalui aplikasi IDX Mobile ini teman-teman. Dan juga ada yang terbaru nih dari premium features kami ada namanya running trade, stock heatmap, dan broker summary. Jadi untuk menambah informasi pasar modal dari teman-teman, ada fitur-fitur baru yang tadi EIPO dan juga broker summary ini ya Mas Budi. Iya betul. Jadi di minggu kemarin ya, minggu kemarin betulan kami launching dua fitur baru yaitu EIPO yang tadi saya sebutkan tadi dan juga broker summary. Nah broker summary ini kalau teman-teman mau melihat seringkasan atau summary investasi dari foreign dan juga dari lokal bisa dilihat dari broker summary gitu. Dan lalu mungkin ini fitur yang bisa membedakan kami ya dari aplikasi market info lainnya yaitu kami menyediakan fitur virtual trading. Nah jadi karena IDX Mobile ini semangatnya untuk meningkatkan literasi dan juga inklusi pasar modal, kami menyediakan fitur-fitur trading untuk teman-teman belajar atau mau simulasikan transaksi jual beli saham gitu ya untuk investor pemula ataupun untuk yang akan jadi calon investor gitu. Oke kalau begitu langsung saja kita akan masuk ke talk show pada siang hari ini dan untuk itu saya akan langsung mengundang para narasumber kita untuk bisa maju ke atas panggung. Yang pertama kami persilahkan kepada Bapak Deddy Priyadi selaku Kepala Divisi Pengembangan Pasar Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya kami mengundang Bapak Dr. Hans Kui selaku praktisi pasar modal dan dosen Atma Jaya. Ada guru saya ini Pak Hans Kui dan selanjutnya narasumber kita yang paling cantik yaitu Ibu Rista Swestika CFP WMI selaku perencana keuangan Head Advisory and Investment Operation PINA. Oke kalau begitu kita akan langsung mulai talk show pada siang hari ini. Ini mungkin sebetulnya lengkap kalau kita lihat ya ada Ibu Rista disini sebagai seorang istilahnya narasumber untuk nasihat-nasihat dan ujangan ya untuk keuangan dan kebaikan dompet-dompet kita semua ini. Juga Pak Deddy dan Pak Hans Kui terima kasih sudah ada disini kita akan dengarkan sharing dari Pak Deddy mungkin terkait dengan perkembangan pasar modal juga dan Pak Hans Kui juga nanti terkait apa sih isu-isu yang sebetulnya perlu diperhatikan supaya kita jadi investor cerdas. Baik sebelum itu kita langsung mengawali dari pemabaran dari Pak Deddy kami persilahkan. Selamat siang Bapak Ibu Assalamualaikum Wr. Wb. Pertama-tama mungkin jam-jam gini biasanya jam-jam rawan ya jadi kita santai-santai aja tapi tadi hiburannya bagus banget saya pikir tadi Vidi Aldiano gitu ya ternyata mirip ya. Jadi mungkin di hari ini gitu ya sekedar informasi dan juga membuka wawasan teman-teman semua karena saya lihat ini liatannya bukan calon investor tapi sudah investor tebuk tangan dulu dong buat teman-teman ya. Ini luar biasa terima kasih IDX Channel ya karena tadi e-booknya menurut saya dari sisi sinopsis juga tadi sangat lengkap dan juga menambah wawasan teman-teman sebagai IDX Channel Community ini menjadi satu bahan informasi. Kenapa? Karena yang pertama informasi adalah sebagai basis pengambilan keputusan bagi para investor itu satu. Jadi informasi saat ini sangat berkembang sekali ya tadi mungkin saya kutip dari kata-kata Ibu Kiki ya terkait dengan transformasi digital yang kita sangat mudah mendapatkan informasi. Tapi benar tidaknya akhirnya keluar opini-opini bagaimana melihat bahwa informasi ini benar atau enggak dan seperti apa yang akan nanti kita akan lakukan. Nah Bursa Efek Indonesia itu selalu mendorong terutama dari sisi tingkat inklusi bagi para masyarakat. Nah informasi-informasi ini bisa didapat dari berbagai hal mulai dari sisi tadi seperti kampus atau informasi-informasi dari sisi media. Nah media ini menjadi corong sebenarnya untuk kita bisa melihat bahwa seperti apa sih sebenarnya berita-berita saat ini. Mungkin teman-teman bisa lihat ya bagaimana apapun yang ada berita langsung keluar, informasi langsung keluar. Nah tinggal kita melihat bahwa informasi ini bisa berakibat positif, bisa juga berakibat negatif tergantung dari sisi paradigma yang kita lihat. Ya salah satunya misalkan dari sisi pasar modal ini selalu melihat dari sisi dua hal. Yang pertama dari sisi satu dari sisi strategi bisnis sebuah perusahaan, yang kedua dari sisi investasi. Nah mungkin nanti dari sisi strategi bisnis sebuah perusahaan, keberlangsungan perusahaan, ke depan seperti apa mungkin nanti lebih jauh dengan Pak Hans. Terkait dengan strategi bisnis sebuah perusahaan dan juga dari sisi makronya. Nah informasi-informasi ini bisa kita dapat. Dalam hal ini juga kami selalu mendorong dari sisi tingkat literasi dengan mengkampanyekan. Tadi Pak Jeffrey sampaikan bahwa dengan bangga kita semua bilang adalah aku investor saham. Aku investor saham itu selalu mengambil tiga poin. Yang pertama adalah dari sisi rasa kebanggaan. Teman-teman yang menjadi investor kira-kira bangga ada menjadi investor di pasar modal. Kenapa? Karena kita bisa melihat bahwa investasi yang kita lakukan mulai dari kita tidur sampai tidur lagi, semua perusahaan-perusahaannya ada di bursa. Dari mulai tidur sampai tidur lagi nih. Biasanya kan kalau bangun tidur biasanya yang pertama kali kita cek apa? Handphone. Handphone ada banyak sekali emittan-emittan yang ada dan perusahaan-perusahaannya bisa kita miliki. Dengan bangga kita bilang bahwa saya investor di perusahaan apa. Misalnya telekomunikasi tadi. Nah ini kan anak-anak muda nih ya. Kebenarnya saya ada, kayak saya lihat ada keponakan saya juga nih gitu ya disini nih ya. Lagi kemarin lagi baru ngurusin ini soalnya, lagi baru ngurusin mau lamaran gitu ya. Jadi mungkin datang kesini buat nambah ilmu gitu ya. Nah jadi itu salah satu persiapan-persiapannya. Kenapa? Karena keponakan saya itu bilang ke calon mertuanya. Saya pemegang saham, perusahaan, PT apa gitu ya. Dengan bangga walaupun cuma punya satu lot. Tapi intinya apa? Intinya merasa memiliki mau punya satu lot, punya 10 ribu lot. Kalau lagi harga saham turun pusing gak? Kalau lagi naik bangga gak? Nah itulah salah satu contoh bahwa rasa kebanggaan itu bisa kita dapat dari istilah aku investor saham. Yang kedua dari sisi inklusivitas. Siapapun bisa memiliki perusahaan di Indonesia yang jumlahnya luar biasa. Sekarang hampir masuk ke 900 perusahaan yang ada di bursa efek Indonesia. Itu yang saya bilang tadi. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Itu gambaran secara sederhana. Jadi inklusivitas di sini adalah teman-teman bisa ikut serta untuk mendorong pergerakan ekonomi di Indonesia. Otomatis juga yang namanya investor itu pasti pengennya informasinya bagus-bagus terus. Kan gitu? Kenapa? Karena kaitannya selalu. Ya perusahaan bagus, informasi bagus, kedepan bagus, investasi kita, nilai investasi kita akan mengalami kenaikan. Yang ketiga dari sisi kemajuan. Kemajuan dalam arti kata karena transformasi digital ini perlu informasi yang banyak. Ya kenapa tadi ada IDX Mobile gitu ya. Itu salah satu contoh supaya teman-teman nanti bisa mendapatkan yang namanya informasi-informasi yang luar biasa. Nah salah satu kampanye ini kami mengajak semua teman-teman yang ada di sini sebagai komunitas. Ini komunitas adalah salah satu mesin penggerak. Ada informasi juga sebenarnya. Kenapa? Biasanya informasi itu kan semakin orang bilang katanya-katanya kan itu semakin senang ya. Ibaratnya kalau orang udah bilang eh katanya begini-begini, nah itu udah orang udah 10 ribu orang yang ngomong gitu ya. Eh katanya begini, eh katanya begini. Akhirnya informasinya jadi menggema kemana-mana. Nah kampanye aku investor saham kami mengharapkan bahwa teman-teman juga bisa dengan bangga mengucapkan aku investor saham. Kenapa? Karena ke depan kita bisa lihat bahwa Indonesia luar biasa potensinya. Kita bisa lihat dari Aceh sampai Papua, ada yang pernah ngitung gak dari Aceh sampai Papua berapa kilometer gitu ya. Kalau kita gabungkan di peta itu biasa dari Laut Kaspi ya sampai Eropa Timur. Jadi kita bisa bayangkan luasnya itu Indonesia luar biasa. Satu potensinya seperti itu. Yang kedua bonus demografi. Teman-teman bisa lihat bahwa sekarang mesin penggeraknya adalah umur 40 ke bawah yang selalu bangga dengan mengucapkan saya investor saham. Dengan kata lain bahwa dari sisi demografi Indonesia ini luar biasa potensinya. 200 juta jiwa dan sekarang investor masih kisaran 11 juta. Berarti potensinya luar biasa nih masih ratusan juta. Itu satu contoh dari sisi potensi. Begitupun dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Kita sering pakai gitu ya, kita sering lihat produknya tiap hari kita gunakan. Tapi sayang kalau enggak memiliki perusahaannya. Nah informasi itu sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat terutama untuk peningkatan literasi dan juga pemilihan dari cara melakukan investasi apa sih kira-kira yang pas. Nah informasi-informasi ini salah satunya bisa kita dapat dari berbagai hal tapi sekali lagi yang harus saya ingatkan adalah dengan informasi tanpa edukasi itu bisa menjadi pedang bermata dua. Jadi informasi itu salah satunya menjadi satu sumber yang bisa kita ambil sebagai keputusan untuk melakukan investasi. Nah dibutuhkanlah ilmu atau edukasi-edukasi ataupun informasi-informasi yang bermanfaat agar kita bisa memilih dengan benar, melihat potensi yang ada, melihat peluang yang ada dan ke depan seperti apa. Kalau teman-teman belum pernah ikut sekolah pasar modal silahkan ikut sekolah pasar modal karena kegiatan-kegiatan yang kami lakukan selama satu tahun ini lebih dari 10 ribu kegiatan di seluruh Indonesia. Jadi silahkan teman-teman ikuti karena tadi ya komunitas ini sebagai penggerak dari sisi sumber ya terutama dari sisi sumber informasi, dari sisi sumber dari hal-hal yang memang kalau kita bisa lihat menjadi potensi yang luar biasa kalau kita sama-sama melakukan untuk selalu memberikan yang terbaik. Demikian kami ucapkan terima kasih. Nah saya lupa mau nyampaikan bahwa di setiap pemaparan akan ada tanya jawab. Jadi mohon izin Pak, kami langsung membuka jika ada rekan-rekan yang mau langsung bertanya kepada Pak Deddy. Khususnya mungkin terkait dengan perkembangan atau potensi ke depan pasar modal Indonesia seperti apa di tahun ini, di tahun depan. Atau mau nanya apa aja, tadi ponakannya Bapak yang mana sih juga boleh deh, gak apa-apa. Apa saja pertanyaannya boleh, silahkan kami buka tiga penanya, oh langsung excited luar biasa. Tiga penanya pertama, tercepat, oke langsung pas tiga, boleh dibantu dari Banitya, silahkan. Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Ivan dari Universitas Payajaran. Pertanyaan yang saya ujukan adalah, mungkin tadi juga sedikit menyingkut tentang IPO ya. IPO tahun ini all time high sepanjang sejarah Bursa F Indonesia, bahkan sudah beberapa ada masuk pipeline. Pertanyaan saya adalah, yang pertama bagaimana prospek IPO khususnya di pasar modal ini tahun depannya, dan sejauh mana asesmen terhadap bagus atau tidaknya sama IPO. Karena beberapa sama IPO itu langsung meluncur ke 50 perak itu Pak, itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana perkembangan IDX Carbon Pak. Karena yang saya lihat kemarin, antusiasmennya di awal-awal itu sangat euforia, namun akhir-akhir ini saya lihat tidak terdengar gitu. Bagaimana perkembangan Bursa Carbon, yang terakhir adalah bagaimana peraturan tentang auto reject saham IPO. Karena sebelum covid kan auto reject atas itu 70 persen, tapi sekarang untuk IPO belum saya dengar ada normalisasi kembali ke 70 persen. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Langsung kalau begitu pertanyaan, penanya kedua? Silahkan mengenalkan nama saya Najmal. Pak Najmal. Saya mau nanya Pak, ini yang masih agak marah ya ini, tentang saham yang kecap atau 50 perak. Gimana sih perkembangan langkah ke depannya, IDX, untuk menanggapi tentang saham-saham yang sudah menyentuh 50 perak, bahkan di bawah 50 perak. Bagaimana sih literasinya? Terus ke depannya, apakah saham-saham yang 50 perak ini akan didepak dari Bursa Efek? Terus kedua, gimana sih masyarakat ini yang, maaf kata ya, investor yang terjebak di saham GoCAP ini? Nanti gimana? Thank you. Jadi ya kita rangkum saja secara keseluruhan, secara umum yang pertama terkait dengan informasi tadi, terkait dengan IPO, pada saat IPO, terus juga dari sisi saham-saham, ini kan imbas dari ini, terus juga informasi kita kurang dapat, terus ternyata di market apa yang kita ekspektasikan ternyata berbeda, misalnya gitu ya, terus juga yang ketiga tadi terkait dengan kalau sudah harganya 50 rupiah ini gimana gitu, ini kan imbas dari yang tadi ditanya. Yang pertama kalau kita lihat sebenarnya, untuk membeli sebuah saham terutama di IPO gitu ya, ini kan yang pertama kali yang harus kita lihat adalah dari sisi, apa namanya, untuk prospektus gitu ya. Prospektus itu apa sih sebenarnya prospek perusahaan seperti apa bisa tergambar di sana, mulai dari laporan keuangan, terus sampai akhirnya semua. Nah, seperti apa hal-hal ini yang bisa kita ambil? Yang pertama yang harus kita lihat lagi adalah dari sisi tadi, terbentuknya harga, ini kan biasanya pada saat IPO itu kan ada penawaran harga, ada penawaran harga setelah itu tiga hari kemudian masuk ke market. Nah di market ini biasanya udah mulai langsung lelang yang berkelanjutan, seperti lelang yang berkelanjutan. Nah, pada saat masuk di sini adalah ditentukan harganya berapa sih, mau beli syukur gak mau yaudah, itu dia gambarannya di pasar perdana. Nah gambaran-gambaran ini itu bisa terlihat dari sisi prospektus tadi, tinggal masalah market menilai seperti apa. Semakin banyak yang menilai bahwa perusahaan ini kurang bagus atau gak pas dengan harga segitu, otomatis orang banyak mengambil posisi jual. Semakin banyak orang menjual, maka harga akan mengalami penurunan. Tapi kalau orang menilai bahwa perusahaan ini sebenarnya prospeknya bagus, semakin banyak yang menilai seperti itu, maka akan harga mengalami kenaikan. Nah itulah dinamika yang terjadi. Nah hal apa yang bisa kita hadapi, salah satunya dengan edukasi-edukasi seperti ini. Komunitas itu salah satunya bisa mendapatkan informasi yang banyak. Nah sebanyak-banyaknya informasi itu yang saya bilang tadi menjadi satu basis pengambilan keputusan bagi para investor. Jadi sekali lagi intinya adalah informasi menjadi salah satu basis pengambilan keputusan bagi investor. Nah seperti apa 50 rupiah ini ke depannya gitu kan, apakah ada kemungkinan harga jadi naik lagi? Jadi kita lihat lagi, perusahaan itu biasanya informasi itu ada informasi positif atau negatif. Tapi kalau informasinya positif, positif, harga belum bergerak, berarti market menilai bahwa perusahaan ini ke depan belum tentu nih. Prospek-prospek ini belum tentu nih gitu ya. Jadi harga belum bergerak. Tapi kalau informasinya positif, terus-terusan dan stabil, maka otomatis pergerakannya harga akan mengalami kenaikan. Jadi sekali lagi sebelum membeli perusahaan, karena kita membeli saham itu ibaratnya membeli sebuah bisnis. Itu yang tadi saya singgung sedikit, punya satu lot dengan punya 10 ribu lot, itu deg-degannya sama gitu ya. Jadi sekali lagi sebelum membeli perusahaan, usahakan kita tahu dulu perusahaannya seperti apa, bisnisnya seperti apa, dan dari sisi risiko-risikonya seperti apa. Nah itulah perlu yang namanya edukasi-edukasi. Jadi sekali lagi untuk ke depan seperti apa, kita bisa melihat bahwa prospek dari bisnis tersebut ini bergerak ke arah mana. Nah itulah yang bisa kita ambil sebagai basis pengambilan keputusan. Secara jauh nanti terutama tadi yang bisnis karbon, bisnis karbon ini adalah bisnis yang sifatnya B2B. B2B itu berarti bukan sifatnya retail. Sedangkan kalau saham itu banyak tuh. Ini udah jual di harga berapa ya, udah beli, udah order, atau udah sell, saking jadi tradingnya hampir mungkin tiap hari ya kan. Nah selanjutnya mungkin tadi kalau bicara mengenai terkait dengan perkembangan selanjutnya, bagaimana ke depannya, ini kan sudah ada banyak spekulasi-spekulasi yang ada, melihat masa depan. Mungkin memang betul tadi, memang enaknya kalau kita langsung bicara ke depannya seperti apa. Ini Pak Hans sudah ada di sini, sudah siap, tadi kayaknya Pak Hans sudah menyiapkan segala jawaban-jawaban untuk melihat kita sih the prospect in the next five years. Mungkin seperti apa, silakan Pak Hans. Ya terima kasih, selamat siang Bapak Ibu. Nah saya ada slide saya, di slide pertama saya, pasar modal itu dikelilingi oleh tiga hal. Pertama ekonomi US ya, itu menarik bahwa ekonomi AS kelihatan sangat kuat, kemudian inflasi masih cukup tinggi, kemudian Feda Reserve harus menaikkan tingkat suku bunga gitu. Kemudian Tiongkok, ekonomi Tiongkok melambat dan ada krisis properti di sana. Kemudian ada ketiga adalah perlambatan ekonomi Eropa dan inflasi dan bunga yang tinggi. Kemudian faktor keempat adalah perang yang terjadi di Ukraina dan Israel. Ini adalah empat faktor yang mengelilingi pasar modal. Pada slide berikutnya saya tunjukkan ini adalah pertumbuhan ekonomi global, projection gitu ya. Belum berganti slide-nya. Nah kalau kita lihat ekonomi dunia diperkirakan akan membaik di global di tahun depan, tetapi kalau kita lihat Amerika kelihatannya malah akan melambat di tahun depan ekonominya. Indonesia akan agak stuck tapi cenderung membaik ekonominya. Jadi ini nanti bisa kita diskusikan. Oke di slide berikutnya, kita lihat ini adalah inflasi yang ada di global, ini adalah salah satu masalah yang kita hadapi. Cerita awalnya datang dari COVID-19, masalah manufaktur di Amerika yang berhenti dan di seluruh dunia karena COVID-19 set down. Kemudian rusaknya rantai pasok akibat masalah tersebut. Kita bisa bayangkan perusahaan itu sudah PHK orang, ketika bisnis dibuka kita kesulitan mendapatkan tenaga kerja yang sangat sesuai dengan kebutuhan kita. Nah tetapi kenapa inflasi turun? Karena indeks harga konsumennya sudah melewati periode tinggi. Karena indeks harga konsumen itu dihitung dari 12 bulan ke 12 bulan ya, jadi dia bergerak turun. Kemudian ada perang Ukraina-Rusia, ini yang menaikkan harga komoditas global sehingga inflasi Amerika sempat sampai 9,1. Nah yang menarik adalah pasar tenaga kerja sangat kuat di Amerika. Kemudian pertumbuhan ekonomi dan konsumsi yang kuat di Amerika itu menyebabkan inflasi global tinggi gitu ya. Tapi diperkirakan tahun depan inflasi mulai bergerak turun lagi gitu. Oke di slide berikutnya, kita lihat dampak dari inflasi tinggi tadi adalah bunga tinggi gitu ya. Bunga fat yang tinggi menarik seluruh global juga menaikkan tingkat suku bunga. Kemudian dunia sempat terancam resesi tetapi kalau kita pikir resesi hanya akan terjadi di benua Eropa ya. Karena Amerika cukup kuat melewati periode resesi tadi. Oke boleh lihat slide berikutnya. Nah saya akan bicara sedikit ekonomi Amerika. Kenapa Amerika? Saya masuk pasar saham dari tahun 98. Saya sudah lihat perhatikan di slide berikutnya ya. Itu bahwa sebenarnya yang sangat mempengaruhi pasar modal kita salah satunya adalah data dari Amerika gitu ya. Nah beberapa hal yang harus kita lihat. Pertama pertumbuhan ekonomi Amerika kemarin naik 4,9 persen. Jadi pertumbuhan ekonominya sangat kuat. Kenapa ekonomi Amerika sangat kuat? Itu karena masyarakatnya konsumsinya kuat gitu ya. Konsumsinya kuat menghabiskan uang tabungan dan satu memakai pinjaman. Nah mungkin di sana juga gen Z gitu ya. Jadi healing-healingnya banyak gitu ya. Habis covid dia healing-healing belanjanya banyak gitu. Jadi ekonominya kuat. Nah ekonomi kuat menyebabkan FED kemungkinan akan menahan suku bunga dalam periode tinggi dalam waktu yang agak lama. Nah itu kita lihat FED fund rate sudah naik sangat tinggi 525 basis point gitu ya. Kenaikan dalam satu setengah tahun terakhir. Nah FED mungkin gak naikin suku bunga lagi. Ada peluang di Desember tapi saya lihat kecil sekali gitu ya. Kemungkinan dia akan stay suku bunga. Kepenurunan suku bunga baru akan terjadi di tahun depan. Kita perkirakan di tengah tahun bunga FED baru bergerak turun ke bawah. Kemudian kita lihat lagi ada masalah lain yaitu pasar tenaga kerja sangat kuat. Nah Amerika percaya dengan Philip Croft. Dimana kalau pengamburan rendah pasar tenaga kerja ketat gitu ya. Sehingga upahnya tinggi, inflasinya tinggi. Jadi ujian FED reserve itu adalah meningkatkan angka pengamburan. Supaya inflasinya bisa bergerak turun ke bawah. Nah kemudian yang terakhir adalah inflasi tinggi sendiri gitu ya. Ini yang jadi masalah yang dihadapi oleh global. Nah dan kalau kita lihat faktor ini bersatu beberapa waktu lalu kita sempat berpikir Amerika itu harusnya di set down ekonominya. Ya hampir di set down. Kalau ekonomi Amerika di set down di kuartal 4 pertumbuhannya akan melambat. Dan itu akan memaksa mendorong inflasi turun dan memaksa FED reserve menurunkan suku bunga dengan agresif. Tetapi ketika itu tidak terjadi diperkirakan FED tahun depan cuma menurunkan bunga dua kali. Nah itu yang menyebabkan terjadi sell off di pasar obligasi sehingga yieldnya naik ke 5% di Kamis 2 minggu lalu gitu ya. Nah pasar obligasi US naik yield obligasi Indonesia bergerak ke 7,2%. Ya jadi kalau yield negara maju naik tentu orang akan jual obligasi dalam negeri yield kita naik ke atas. Kemudian karena yield Amerika menarik dana itu keluar dari emerging market makanya rupiah kita melemah mendekati 16 ribu gitu. Itu yang terjadi di pasar. Nah kalau instrumen pendapatan tetap yieldnya tinggi AS 75% Indonesia 7,2% terjadi penjualan pada aset beresiko salah satunya pasar saham itu terjadi sell off. Jadi kenapa indeks kita relatif tertekan saat ini. Tapi pengalaman saya di pasar saham ya dari ya saya ketahuan gak milenial ya karena masuk pasar di tahun 98 gitu ya. Jadi pengalaman saya adalah pasar saham itu selalu naik gitu ya. Jadi 6.700 itu periode harga yang murah gitu ya Bapak Ibu. Jadi kesempatan beli di harga disown gitu. Jadi kita tahan untuk periode yang agak panjang supaya nanti dia naik lagi ke atas gitu ya. Oke di next slide ini yang terjadi di pasar yang kita lihat ini ya. Jadi US bond ratenya naik tinggi gitu ya kemudian inverted yield curve. Nah ini yang salah satu kenapa orang yakin ekonomi global mau resesi dari kemarin-kemarin adalah yield curve yang inverted ya. Inverted yield curve dimana yield jangka pendek lebih tinggi daripada yield jangka panjang gitu ya. Itu adalah potensi untuk resesi. Kemudian indeks dolar tinggi ya. Kalau rupiah itu bukan melemah tapi indeks dolar yang menguat. Jadi rupiah terlihat melemah. Tapi sebenarnya bahwa sebenarnya yang terjadi itu sebenarnya US dollarnya yang menguat. Kemudian bunga yang tinggi gitu ya. Oke di slide berikutnya. Nah ini Eropa gitu ya yang terjadi. Krisis energi karena perang, suku bunga tinggi ya. Kemudian inflasi masih tinggi, pertumbuhan ekonomi melambat. Nah krisis energi karena perang gitu ya. Jadi kalau menurut saya perang itu terjadi di Ukraina Rusia yang paling dirugikan adalah Eropa gitu ya. Suplai gas yang murah berakhir gitu ya. Itu menekan industri di Eropa. Makanya ekonomi Eropa sangat terpukul. Nah tetapi konflik di Israel dan Hamas ya bukan dan Palestina disini. Hamas gitu ya itu terindikasi ada senjata Hamas itu datang dari Ukraina. Dawa pasar gelap gitu ya. Dan saat ini bantuan ke Ukraina itu udah di stok gitu ya. Jadi harusnya perangnya segera berakhir ya dalam waktu dekat. Kalau kita pikir mungkin tahun depan Rusia bisa memenangkan perang disana gitu. Tapi ada sedikit masalah ketika mereka selesai perang mungkin dana itu akan kembali dulu ke Eropa. Karena valuasi dia lebih murah 20-30% daripada pasar Amerika. Kemudian krisis suku bunganya tinggi tapi ECB udah mengakhiri kenaikan suku bunga. Nah tetapi mengakhiri kenaikan suku bunga ini menyebabkan indeks dolar cenderung lebih strong. Krisis ya karena bunga mereka lebih rendah. Kemudian kalau kita lihat inflasi masih relatif tinggi ya disana tetapi harusnya gradual diturun apalagi kalau masalah di Ukraina bisa selesai. Oke di slide berikutnya. Nah di slide berikutnya saya bicara Tiongkok. Kenapa Tiongkok penting? Eropa itu punya pengaruh ke kita tetapi gak terlalu besar. Eropa itu transmisi masuk ke Indonesia itu kalau Eropa melambat komoditas cenderung tertekan. Nah komoditas tertekan itu pengaruh ke ekonomi Indonesia. Nah Tiongkok ini punya pengaruh cukup besar dengan kita karena perdagangan kita cukup besar dengan Tiongkok. Nah Tiongkok ini agak sedikit sulit diprediksi jadi kita agak sedikit hati-hati dengan negara ini. Pertama pertumbuhan ekonominya melambat diperkirakan tahun ini tumbuh 5 persen gitu ya. Dan itu adalah batas bawah pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Tahun depan Tiongkok khawatirnya cuma tumbuh 3 persenan karena krisis propertinya belum berakhir gitu ya. Nah itu saya kasih rumah hantu di Tiongkok gitu ya. Itu yang paling lucu yang saya dapatkan gitu ya. Tapi gak serem ya hantunya ya. Salah kita apa itu rumah hantu apa ya tadi saya? Nah rumah hantu itu maksudnya adalah banyak properti kosong di sana. Jadi terjadi migrasi gede di Tiongkok ketika ekonominya growth tinggi orang pindah ke kota. Nah pengembang di sana jor-joran bangun properti. Nah ketika covid datang propertinya jadi masalah. Orang di sana greedy ya beli rumah bukan ditinggalin tapi investasi. Jadi ketika jadi masalah jadi masalah di sana karena rumahnya kosong semua. Nah masalahnya 23 persen sampai 25 persen ekonomi Tiongkok disokong oleh sektor properti. Yang kedua adalah 70 persen kekayaan orang di sana disimpan di properti. Nah Tiongkok itu bisa tumbuh double digit karena disokong oleh dua sektor. Pertama adalah properti, yang kedua infrastruktur. Masalahnya infrastruktur di sana sudah jadi semua. Bahkan mereka robohin gedung dibangun lagi supaya untuk dorong ekonomi. Nah artinya Tiongkok ke depan gak akan growth tinggi. Itu jadi masalah. Oke kita lanjut lagi. Ini di slide berikutnya ini pasar modal Indonesia ya. Booming komoditas sesuatu yang menarik bagi kita. Tahun lalu dana asing masuk ke sini ke Indonesia di pasar saham. Kenapa? Ukraina-Rusia perang komoditas melayang tinggi dari Eropa itu keluar 30 persen dananya. Masuk ke emerging market yang paling diuntungkan dengan kenaikan komoditas. Tahun lalu Fed naikin bunga. Pasar obligasi kita yang tadinya dikuasai 40 persen asing itu keluar dana asing. Sisa 15 persen gitu. Tahun ini mereka migrasi masuk lagi. Tapi ada outflow disini gak ada tekanan nilai tukar rupiah. Makanya tahun lalu sebenarnya dana asing keluar cukup besar di pasar obligasi. Tapi rupiah kita gak terlalu melemah karena ada dana yang masuk ke pasar saham kita. Nah kemudian ini sekarang masalah kita di nilai tukar rupiah tapi sebenarnya US dollar yang menguat gitu ya. BI terpaksa menaikkan suku bunga untuk menjaga nilai tukar rupiah. Nah kemudian yield obligasi bergerak ke 7,2 gitu ya. Ini pasar obligasi juga menarik Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu beli obligasi pemerintah ditahan tahun depan yield turun balik lagi ke 6 persenan udah lumayan untung disana. Nah ini kapital market ya. Belum berakhirnya bunga Fed Fund Rate ini menyebabkan pasar bergejolak. Kenaikan yield obligasi US ya. Menaikan yield obligasi Indonesia. Ini menyebabkan tekanan pada pasar Indonesia. Yield government bond Indonesia 7,2 level tertinggi. Ya tahun pemilu. Nah pengalaman saya tahun pemilu pasar saham selalu positif. Satu tahun menjelang pemilu konsumsi masyarakat meningkat. Jadi sektor konsumer bagus gitu. Nah waktu sesudah pemilu biasanya sektor yang dijanjikan oleh pemerintah kan biasanya setiap pemimpin itu ada jargon-jargonnya. Nah jargon-jargonnya itu akan bergerak naik ke atas gitu ya. Kemudian kenaikan komoditas di akhir tahun ya. Batu bara mulai merangkak naik karena menjelang musim dingin gitu ya. Saya harapkan 2023 indeks tutup di 71 sampai 71,50. Tahun 2024 di 73,50 sampai 7,500. Ya kita gak terlalu optimis karena bunganya akan relatif masih tinggi di tahun depan. Fat mungkin cuma nuruni 50 basis point. Oke ini slide terakhir saya. Ini saham-sahamnya. Ya ini silahkan dilihat sendiri gitu ya Bapak Ibu. Langsung di foto Pak. Pasti. Ini yang ditunggu. Tadi juga saya mau nanya ini Pak. Makasih ya Pak. Gak jadi jadinya. Tadi mau nanya apa sektor-sektor tahun depan yang kira-kira tradesnya bagus gitu. Tadi kan ada taxonomy hijau tadi Bapak Hans sebutkan. Apakah kemudian decarbonization akan jadi menarik. Tapi langsung dijawab ya sama Pak Hans. Ya kalau dilanjutkan langsung kenyang ya. Ada lagi Pak? Sudah cukup. Sudah siap baik boleh kasih tepuk tangan untuk Pak Hans. Aduh lengkap rasanya. Tadi kalau lihat dari kekuatan pasar modal Indonesia dari Pak Deddy. Terus kemudian dilanjutkan Pak Hans. Rasanya saya semangat sebetulnya Pak. Kalau mau lihat tahun depan apalagi tadi noturnya. Mungkin itu yang selalu jadi pertanyaan hari-hari ini Pak. Mungkin bagi investor muda juga. Kalau tahun pemilu bagaimana reaksi pasar. Tadi Pak Hans sebutkan IHSG cenderung positif dari 2000. Pengalaman sebelumnya ya Pak? Dari 1999. 1999 ya berarti. 1999 2004. 2004. 2019. 2008. 2009. 1999 2004. 2014. 2019. Oh iya betul. Lima kali dan di lima tahun pemilu IHSG selalu bergerak positif. Nah itu jadi salah satu kekuatan dan kemunduran ya. Pasar modal kita baik-baik saja kok. Kan tadi sudah berusaha dikuatkan juga ya. Oke. Saya akan langsung membuka pertanyaan. Tiga slot pertanyaan langsung. Oh iya tadi untuk penanya-penanya di sesi pertama. Wah langsung semangat. Siap. Ijinkan saya menyampaikan tiga penanya sebelumnya. Nanti juga akan mendapatkan goodie back. Jadi bisa langsung sekalian ya tadi ya. Untuk yang di sesi pertama tadi bersama dengan Pak Dedy. Baik. Kita hitung tiga, dua, satu. Oke. Mohon maaf yang di belakang tadi mbaknya boleh silahkan. Ya sudah lambai-lambai. Silahkan pertanyaan untuk Pak Hans. Selamat sore Pak Hans. Izin bertanya. Saya Mutoharro. Terkait tadi materi yang adanya perang Israel dan juga Palestine. Sekarang kan di Indonesia banyak produk-produk yang diboykot. Sehingga mempengaruhi harga saham juga. Bagaimana dengan investor yang sudah menaruh sahamnya di company A kemudian ada penurunan harga. Apakah kita sebaiknya hold atau kita sell gitu. Terus apakah ini tuh menjadi ketika harga itu turun apakah ini menjadi momentum untuk investor yang lain untuk membeli sahamnya di harga yang rendah. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya saya langsung jawab aja ya. Tadi saya baru di whatsapp wartawan pertanyaannya sama persis. Ini wartawan bukan ya. Nah ya memang kalau kita lihat selalu ada sentimen seperti itu gitu ya. Bahwa perang pasti ada sentimen seperti itu. Tapi biasanya jangka pendek gitu ya. Jadi diboykot kemudian nanti harga sahamnya naik lagi gitu. Ya harus kita pisahkan bahwa memang semua dari kita mengharapkan perangnya segera berakhir gitu ya. Kalau kita lihat Hamas sudah mengajukan tertarik ya dengan rencana untuk gencatan senjata. Tapi memang kut-kut mungkin Israelnya pemimpinnya agak khawatir gitu ya. Karena kali ini begitu perang dimulai korbannya seribu lebih di negara Israel gitu ya. Jadi kalau mendadak udah kencatan senjata damai jangan-jangan perdana menterinya yang pertama kali dicopot gitu ya. Jadi mungkin dia butuh waktu ya untuk menyesuaikan konflik tersebut. Tapi kalau dari segi produk saya pikir biasanya jangka pendek ya di boykot sahamnya terkoreksi tapi sesudah itu bergerak naik lagi. Ya itu dari saya. Oke terkait harga murah tadi Pak? Ya harga murah apakah diskonan ambil sekarang nanti apakah ini waktu yang tepat Pak? Ya tentu nanti kita lihat saham persaham gitu ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya konsep investasi saham itu sederhana Bapak Ibu. Ya kita membeli perusahaan. Jadi membeli saham adalah membeli perusahaan. Memiliki saham adalah pemilik perusahaan. Ya tadi Pak Deddy sampaikan ya kalau lagi PDKT ke perempuan gitu ya bilang dengan calon mertua. Oh saya pemilik telkom gitu. Jadi biar satu lot tapi saya pemilik telkom. Oh Indofood juga punya saya gitu. Astra juga gitu. Nah jadi nilai jualnya tinggi gitu. Nah oleh karena itu kita harus memahami bisnis perusahaan tadi gitu ya. Bagaimana perusahaan create pendapatan dia. Kita pelajari bisnisnya gitu. Nah ketika bisnisnya prospek kita bisa beli dan tahan jangka panjang. Rasio keuangan bisa kita perhatikan gitu ya. Jadi perusahaan itu terdiri dari tiga aspek yang harus kita lihat. Pertama adalah historical. Ya bagaimana kinerja dia di masa lalu. Yang kedua adalah prospek. Bagaimana prospek bisnisnya di masa depan. Yang ketiga adalah valuasi gitu ya. Jadi kalau bisa kita pilih yang terbaik adalah historicalnya kuat, prospeknya bagus, valuasinya murah. Nah kalau itu bisa kita beli. Tapi kalau ada koreksi biasanya valuasinya murah. Bisa kita beli kalau kita udah pelajari dulu bisnisnya seperti apa. Jadi tunggu lagi ya. Oke baik kalau begitu tadi mungkin yang menarik Pak Hans berapa kali berusaha menyebutkan. Ya balik lagi fundamentalnya. Masanya kan kita tahu enggak, kita bisa enggak, kita ada di kapasitas itu untuk bisa melihat fundamentalnya seperti apa kan. Nah itu tadi juga kemudian disebutkan oleh Pak Hans. Kita menganalisa sendiri. Kalau bisa mungkin memahami ya tadi rasio keuangannya juga biar enggak FOMO aja gitu. Kalau bisa, kalau tadi kan ada FOMO, tadi Ibu Frederika ya. FOPO, mungkin kita coba JOMO, Joy of Missing Out. Yang baru ya. Jadi enggak apa-apa deh yang enggak ikut-ikutan, yang penting saya punya pendiriannya ya. Nah menarik kalau tadi sudah dari Pak Deddy, Pak Hans. Ini langsung ke narasumber kita yang paling cantik hari ini. Mbak Rista ini saya pengen manggilnya kakak sebetulnya. Karena jiwanya masih jiwa muda. Silahkan Mbak Rista. Oke, terima kasih Mbak Kezia. Udah sering banget dengan beliau ya. Pak menarik ya analisanya luar biasa ya Pak ya. Bahkan sampai tiga negara tadi udah dianalisa. Pertanyaannya adalah teman-teman yang sebagai investor sudah pernah menganalisa keuangan pribadinya belum? Hah? Udah pernah menganalisa keuangan pribadinya belum? Iya kan? Oke. Teman-teman aku langsung turun aja ya Mbak Kezia ya. Thank you. Pak aku permisi karena aku kalau duduk aja kayaknya cualnya dikit nanti Mbak gitu ya. Oke. Baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat semua. Oke. Suara ku lagi gak bagus karena memang cuaca Jakarta kurang lebih hampir dua bulan ini memang kurang oke ya. Gitu. Tapi hari ini berharap ilmunya bisa masuk kepada teman-teman semua ya. Oke. Teman-teman udah pada investor semua? Angkat tangannya. Udah download IDX tadi ada souvenir di depan. Jangan lupa langsung download ya oke. Baik. Teman-teman ini gak ada titipan atau apa. Hari ini kenalkan nama saya Rista Swestika. Teman-teman bisa panggil saya Rista. Tapi kalau di depan ditambahnya Mbak jadi Mbak Rista. Semoga saya nanti bisa punya kopi yang sahamnya jangan-jangan teman-teman bisa beli nanti ya oke. Oke. Baik. Teman-teman gini. Dari tadi kita melihat analisa dari Pak Deddy kemudian dari Pahans. Luar biasa. Semua negara udah dianalisa. Bahkan ke depannya juga perpolitikan juga udah dianalisa. Pertanyaannya adalah pernahkah kita menganalisa secara teknikal dan fundamental dari keuangan kita pribadi? Angkat tangannya. Udah pernah dianalisa? Dari sebegini banyak investor hebat menganalisa perusahaan orang gitu ya. Tidak pernah menganalisa keuangan sendiri. Dari satu orang apa yang dianalisa Mas silahkan berdiri. Kalau saya sendiri rasio utang sendiri pribadi ya. Konsumernya. Kebutuhan dana darurat termasuk ansuransi. Itu aja. Tepuk tangan dulu dong. Pak tepuk tangan ya Mbak. Dari begitu banyak orang hebat yang menganalisa saham apa ya Pak Spil dong Pak Hans gitu ya. Udah tadi udah lihat ya dari konsumer kemudian telkom segala macam juga udah di Spil. Pertanyaannya adalah dari begitu banyak yang hadir baru satu orang yang sudah menganalisa fondasi keuangannya baik secara teknikal maupun secara fundamentalnya. Bagaimana dengan sisi uang utangnya? Bagaimana dengan sisi perlindungannya? Bagaimana dari sisi apa tadi ya kebutuhan tiap bulannya gitu ya. Sudah dianalisa? Belum. Belum juga. Hey come on. Teman-teman mau investasi pakai duit apa pakai daun? Pakai duit kan. Duitnya dari mana? Dari kerja. Betul gak? Betul kan. Kalau tadi teman-teman bisa investasi 500 ribu tiap bulan atau 6 juta per tahun gitu ya. 10 tahun kalau hitungan biasa aja baru 60 juta. Taruhlah returnnya kita harapin adalah 10. Kalau tadi kata Pahans sama Pak Deddy 20 persen. Udah kelihatan kekayaannya berapa? Betul gak? Betul. Oke. Hari ini perkenalkan saya seorang perencana keuangan yang akan meriminder lagi teman-teman. Sebelum teman-teman jauh banget untuk berinvestasi A, B, dan C. Coba belajar menganalisa teknikal dan fundamental dari keuangan pribadi. Sehingga nanti investasinya yang tadi kata Pahans pakai uang dingin. Uangnya benar-benar dingin gitu ya. Bukan uang tetangga, bukan uang pay letter, bukan uang pinjaman. Ketika ditagi galaknya lebih. Betul ya? Betul. Oke yuk kita ke next slide. Oke kita lihat dulu ini adalah banyak orang-orang yang rugi dengan investasi. Betul kata tadi disampaikan oleh Bu Akiki bahwa angka literasi keuangan kita itu ada di 49 persen. Berbanding terbalik dengan angka insklusi kita yang ada di 85 persen. Artinya seusia teman-teman ini udah mau banget untuk berinvestasi. Tapi lagi-lagi ilmunya masih setengah-setengah gitu ya. Makanya tadi begitu banyak istilahnya. Ada FOMO, YOLO, kemudian Bu Akiki tadi juga ada satu lagi ya yang terbaru. Nah ini yang akhirnya menyebabkan karena ketidaktahuan kita bagaimana sih mengatur keuangan kita akhirnya banyak yang kejebak dengan investasi bodong. Ada yang pernah rugi dari investasi? Ada yang pernah kejebak dengan investasi bodong? Enggak ada ya. Soalnya udah masuk komunitinya ID, IDX. Pung tangan dulu dong. Oke. Yuk kita masuk yang next slide-nya. Ini udah data udah sering banget. Jumlah investor terus meningkat. Kalau tidak salah tadi berdasarkan data yang dari Pak Hans ataupun Pak Deddy udah mencapai 11 ribuan per Oktober 2023 gitu ya. Teman-teman bisa lihat begitu banyaknya orang menjadi seorang investor tapi kerugian dari investasi juga semakin tinggi gitu ya. Ini fenomenanya apa? Orang berbondong-bondong pengen cepat kaya, orang berbondong-bondong pengen cepat cuan, belajar menganalisa keuangan perusahaan tapi tidak pernah berpikir apakah kondisi keuanganku sudah aman. Betul apa betul? Betul ya. Yuk next kita lanjut aja. Oke. Kita ke next slide. Nah ini adalah demografi investor pasar modal Indonesia. Betul tadi yang dibilang sama Bu Kiki, kemudian Pak Hans, Pak Deddy gitu ya. Bahkan Pak Jeffrey sama Pak Rafael bahwa demografi investor pasar modal Indonesia itu didominasi oleh kaum-kaum muda. Yaitu teman-teman semua termasuk saya. Tapi pertanyaannya adalah gitu ya, coba kita lihat dari sisi pendidikan terakhir itu yang paling banyak adalah usia SMA, baru lulus saat ini udah berbondong-bondong pengen cepat kaya. Betul ya. Kemudian ada D3, S1 dan S2. Kalau kita lihat rentangnya antara laki-laki dan perempuan memang gitu ya perempuan jauh. Dan ini adalah tugas kita sebagai perencana keuangan, khususnya perempuan untuk membantu. Gimana caranya perempuan juga menjadi ikut andil sebagai investor di dunia pasar modal gitu ya. Nah kalau kita lihat dari pekerjaannya, itu ada pegawai negeri swasta itu paling tinggi gitu ya. Karena mungkin udah capek kerja dari jam 8 sampai jam 5, gak kaya-kaya. Makanya mau jadi investor. Kemudian ada dari sisi pengusaha, ibu rumah tangga sekarang pun ikut andil. Tapi faktanya banyak sekali ibu rumah tangga, mungkin tetangga teman-teman yang kejebak dengan investasi bodong. Atau tadi pamannya udah jelas-jelas punya keponakan, dan paham investasi tapi gak percaya. Karena dia belum lihat keponakannya kaya dari investasi gitu ya. Oke, betul gak? Makanya mencoba sendiri akhirnya turun investasi yang dipilihnya gitu ya. Oke, kemudian yang paling banyak teman-teman bisa lihat ya, itu berbanding juga 27% adalah pelajar dan mahasiswa. Artinya ini tugas kita bersama untuk mengedukasi, investasi itu adalah salah satu cara yang kita gunakan. Investasi itu kendaraan yang kita gunakan untuk mencapai tujuan-tujuannya. Kalau teman-teman gak clear dengan tujuannya, maka kendaraannya bisa aja salah. Betul gak? Investasi itu hanya kendaraan yang kita gunakan. Otomatis karena tujuan saya dengan tujuan teman-teman berbeda, maka kendaraan setiap orang juga berbeda. Gak bisa disamain. Betul ya? Nah, jadi pahamin dulu nih tujuannya mau kemana, baru kita cari investasi kendaraannya apa. Karena ketika saya mau ke Jepang, dengan teman-teman yang mau cuma ke Labuan Bajo, ini otomatis kendaraan kita juga berbeda. Betul gak? Dari meskapai juga berbeda, makanya jenis investasinya juga berbeda. Oke, yuk kita next slide berikutnya. Oke, sebelum investasi, karena ketika kita sudah berinvestasi, kemudian kita punya pengalaman yang buruk, ini tuh kalau kata anak zaman sekarang, bisa menumbuhkan inner child buruk tentang investasi. Betul gak sih? Betul ya? Suka jadi trauma gitu. Kemudian berdoa gitu ya, tadi berdoanya banyak gitu ya, berdoa di sosial media, jangan ikutan saham, jangan investasi, belajar untuk mempengaruhi orang. Padahal jangan-jangan gitu ya, ketika kita mulai berinvestasi, memang ilmunya belum ada. Tapi udah memutuskan untuk investasi, karena tadi ikutan teman, pengen cepat kaya, di strip sosial media, ya teman-teman bisa lihat, kenapa orang gak sampai kuliah tinggi, tapi dulusan SD aja bisa kaya gitu ya. Jadi iming-iming itu yang cepat banget, keafirmasi dalam kepala. Next teman-teman, karena aku hari ini sebagai seorang perencana keuangan, aku cuma mau ngingetin aja buat teman-teman, investasi itu adalah salah satu jalan, yang bisa kita gunakan, karena memang ada laju inflasi gitu ya, dimana inflasi konsumtif kita 4 sampai 5 persen, inflasi biaya pendidikan kita 10 dengan 15 persen, waktu faktanya di 20 persen, inflasi biaya kesehatan kita mencapai 16 persen, tapi kenaikan pendapatan kita kurang lebih 1 sampai dengan 1,3 per 3 persen. That's why investasi adalah salah satu caranya. Oke, tapi sebelum investasi, ada fondasi yang teman-teman harus laluin, sama sebelum teman-teman memilih jenis investasi, atau perusahaan investasi apa yang teman-teman mau beli. Yang pertama teman-teman mesti cek dulu, dari sisi neraca keuangan teman-teman. Saat ini teman-teman udah punya keuangan berapa sih neracanya? Aset kekayaan bersih teman-teman udah punya berapa? Aset liquidnya berapa? Aset investasinya berapa? Aset investasi untuk jangka panjangnya udah berapa? Ris, aku kan baru anak kemarin sore, baru lulus kuliah. That's why, karena teman-teman mau scale up itu asetnya, maka fondasi dan pundam mentalnya dulu yang harus dikuatin. Kita lihat asetnya, udah punya apa saat ini? Jangan-jangan asetnya gak ada, utangnya lebih banyak. Siapa yang utangnya lebih banyak, kejebak pay letter dan lain-lain? Ada? Gak ada pengakuan risk kalau utang gitu ya. Benar gak? Gak ada yang mengakin punya utang risk gitu kan, betul gak? Betul ya? Mesti dicek dulu, jangan-jangan kita asetnya gak ada. Jangan-jangan utang kita lebih besar. Sama ketika teman-teman mau beli sebuah perusahaan, kita lihat dulu neraca atau laporan keuangannya. Perusahaan itu punya utang gak? Benar kata Pahans tadi, risk harganya lagi turun. Ditunggu atau dijual? Kata Pahans kalau kita melihat ke depannya memang perusahaan ini kuat, 3, 4, 5 tahun ke depan gak apa-apa ditunggu. Tadi Lekon Heng nunggunya 19 tahun gitu ya. Mau ngapain buru-buru? Nah tapi itu balik lagi ya. Nah kemudian cek arusnya. Saat ini kan kita punya pendapatan. Tadi Rista tanya, berinvestasinya pakai uang atau pakai daun? Rata-rata jawabnya pakai uang. Kita cek dulu, pemasukan uangnya dari mana? Berapa tiap bulan pendapatan teman-teman? 5 juta, 10 juta? Dari 5 atau 10 juta pengeluarannya kemana aja? Apakah sudah dianggarkan di budgeting setiap bulan untuk berinvestasi? Jadi investasinya jangan ke jendela, buka tutup, buka tutup, kurang ambil, kurang cairin gitu ya. Tapi investasinya memang investasi yang dilakukan secara rutin karena tadi teman-teman punya tujuan untuk kehidupannya jadi lebih baik. Betul gak? Betul. Sampai sini fondasinya udah ada? Ada. Ada yang belum gitu ya. Oke, yuk kita lanjut lagi teman-teman karena slide saya banyak kalau gak salah hampir 24-an. Gak pulang-pulang nanti kita ya. Oke, sama kayak kita melihat kondisi keuangan dari sebuah perusahaan. Teman-teman harus cek. Yang pertama adalah buat dan atur budgeting karena ini adalah kunci paling utama. Ya, teman-teman itu bisa berinvestasi secara rutin tiap bulan itu berapa sih? Kuncinya hanya di budgeting. Oke, kemudian yang kedua kelola utang dengan bijak. Jangan juga ketika teman-teman bisa menghasilkan returnnya 20-30 persen dari investasi. Kemudian dengan menggampangkan teman-teman mengambil cicilan ini itu. Artinya apa? Teman-teman gak akan pernah bisa kaya. Makanya pada saat kita punya uang mentalnya ada dua. Mental siap kaya sama mental gak siap kaya. Oke, nah kemudian yang ketiga siapkan dana darurat. Covid-19 ngajarin kepada kita. Dia datang itu gak pernah assalamualaikum. Betul ya? Ada resiko datang ketok pintu dulu? Ada? Gak ada teman-teman. Kita berharap kaya virus H, virus biasa. Paling cuman tiga bulan, enam bulan gitu kan ya. Ternyata Covid hampir tiga tahun, dua tahun lebih teman-teman. Kita diikat di dalam rumah. Biasanya yang diikat itu cuman jin sama setan doang. Kalau misalnya puasa, betul gak? Ini manusianya diikat di dalam rumah. Kurang lebih dua setengah atau tiga tahun. Teman-teman gak bisa ngapa-ngapain. Artinya banyak kejadian resiko yang kita gak bisa kendalikan. Begitu juga dengan investasi. Investasi teman-teman gak bisa kendalikan loh. Betul gak? Oke, nah kemudian punya lindungin diri dengan proteksi. Karena tadi jangan sampai ketika kita asik-asik berinvestasi. Asetnya udah di atas, gak punya fondasinya atau mitigasi resikonya dalam bentuk asuransi atau apa-apa gitu ya. Teman-teman down lagi. Makanya tadi ibarat membangun kekayaan sama seperti rumah. Fondasinya dulu dikuatin agar pada saat teman-teman melebarkan sayap itu bangunan, bangunannya itu kokoh. Sama gak dengan perusahaan yang akan teman-teman beli? Sama kan? Kok enak ya teman-teman melihat perusahaan orang lain menganalisanya tapi gak pernah menganalisa keuangan sendiri. Akhirnya ini tugas saya sebagai pembicara terakhir untuk ngingetin hey bagaimana dengan keuangan kalian? Yuk next kita lanjut. Next, nah buat atur budgetingnya simple banget kok. Mengatur budgeting itu jangan lagi tanya, Kak berapa persen dari pendapatan aku yang 100%? Buat A, buat kebutuhan, buat solving dan lain-lain. Saya gak akan pernah bisa sama. Kenapa? Karena tadi satu sumber pendapatan kita berbeda. Ada pendapatan tetap, ada pendapatan yang tidak tetap. Betul gak? Yang kedua sumber pengeluaran kita juga beda-beda. Oke, contoh misalnya Rista anaknya udah kuliah gitu ya. Otomatis pengeluaran saya berbeda dengan teman-teman. Betul ya? Oke, ketiga tingkat tanggungan kita juga berbeda. Makanya gak pernah bisa diberapa samakan. Persen-persenannya. Yang keempat, tujuan kita juga berbeda tiap orang. Yang kelima yang terakhir, pemahaman kita tentang keuangan itu udah pasti jauh berbeda teman-teman. That's why, pada saat kita punya uang, aturlah skala prioritas paling mudah. Wajib, butuh dan ingin. Berapa porsinya? Contoh next slide-nya. Atur uangnya biar cepat kaya sehingga jodoh mendekat. Betul ya? Betul ya Mbak Kejia ya? Betul gak Pak? Betul ya? Sekarang ditanya loh, apa Mas Kawinnya? 30 lot saham ABCD. Wah gila ini menantuknya kaya gitu ya. Nah, atur pengeluarannya paling simple seperti ini. Wajib, butuh dan ingin. Oke, ini saya udah buatkan skala wajibnya. Jangan lupa juga kita beramal. Ini juga mempercepat kekayaan kita teman-teman gitu ya. Oke, investasi boleh 20%, boleh 10%, whatever lah itu gitu ya. Karena investasi gak harus dengan modal besar. Investasi juga dengan modal kecil gak masalah. Yang penting habitnya terbentuk dan mindset teman-teman tentang investasi itu detail. Mau ngapain investasi? Oke, kalau hanya mau ngambil kekayaan gak usah investasi. Karena investasi bukan babi ngepet yang teman-teman masukin dapat sekarang, besok jadi kaya. Enggak. Betul gak Pak? Kalau tadi ketemu jawabannya ya Pak ya, ya saya udah kaya dari kapan tahun, gak usah duduk disini kata Pak Hans. Gitu ya teman-teman kurang lebih ya. Jadi atur pengeluarannya paling simple seperti ini. Kelihatan kalau setiap rutin, setiap bulan teman-teman bisa saving 1 juta tiap bulan, maka dalam setahun 12 juta, kalau itu dimasukin investasi yang teman-teman bisa perkirakan di dapat return atau cuan 10%, berapa tingkat keuntungannya. Kalau ini terus dilakukan, maka teman-teman bisa lihat tujuan keuangan misalnya 2-3 tahun ke depan punya uang 100 juta, 200 juta pertama, bisa di depan mata enggak? Di depan mata makanya terukur. Gitu ya, detail jelas. Jadi ketika investasi, begitu Pak Hans tadi spill saham-sahamnya, udah bisa langsung call to action hari ini. Tapi kalau misalnya tadi, Pak spill dong, tapi nunggu gajian lagi karena uangnya yang kemarin gajian tanggal 25 udah habis, ya percuma di spill sama Pak Hans. Betul enggak? Oke, ini adalah contoh budgeting paling simple, nanti kelihatan persentase-persentasenya tinggal disesuaikan aja. Oh ternyata aku jangan-jangan jajannya kegedean, aku kurangin deh, aku masukin ke porsi untuk investasinya. Oh jangan-jangan aku tuh enggak ada buat makanannya aku terlalu besar, aku kurangin dulu deh. Tapi jangan juga ketika melakukan perencana keuangan dan berinvestasi, teman-teman jadi enggak makan, teman-teman jadi enggak bersosialisasi, teman-teman enggak bisa beli ini itu juga enggak. Karena merencanakan keuangan itu adalah seni mengatur uang agar semua kemauan kita bisa kewujud, termasuk tujuan baik jangka pendek menengah jangka panjang. Yuk next lanjut, ini kelola utang, tadi masnya udah bilang, Chris aku juga punya utang, aku kelola gitu ya. Nah kelola utang dengan bijak, utang itu ada dua, konsumtif sama produktif. Paling banyak masyarakat di Indonesia utangnya adalah utang konsumtif, bukan produktif gitu ya. Makanya teman-teman yang saat ini termasuk dalam IDX community bisa membantu edukasi bahwa seperti apa sih utang konsumtif dan seperti apa utang produktif. Faktanya masyarakat kita paling banyak ada di utangnya yang konsumtif gitu ya. Saya banyak sekali menangani klien-klien gimana caranya dibuat anggaran sehingga utangnya bisa lunas, porsi investasinya jadi lebih besar. Sehingga ketika kita punya tujuan 300 juta dalam waktu 3 tahun, kalau kita bisa savingnya 4 juta setiap bulan, maka teman-teman bisa dapat berapa setahun dalam waktu 2-3 tahun tujuannya terwujud gak? Tinggal pilih kendaraannya apa yang mau digunain berdasarkan rekomendasi dan analisa yang tepat pastinya ya. Oke yuk, fondasi yang ketiga kita ngomongin adalah tadi, kondisi darurat orang gak ada yang tahu, bisa ke next slide. Oke, nah ini dana darurat ini yang gak pernah kita ada, makanya kenapa terjadi utang-piutang karena darurat mulu dananya. Gitu ya, kemudian minta lagi dana bantuan sahabat. Udah gak pernah WA-an, gak pernah komunikasi, tiba-tiba saya apa kabar gitu ya. Gitu, ya kan? Betul gak? Bapaknya langsung skeptis loh ya. Jadi kita punya namanya dana darurat nih teman-teman. Oke, kalau single dia 6 kali, berumah tangga 9 kali, berumah tangga punya putra-putri 12 kali. Udah punya dana darurat, on the way Rista. Oke, gak apa-apa ya. Oke, ini harus punya ya, di tempat ini ada di 4 ya, rekomendasinya ada deposito, logom liat, rekening, dan pasar uang. Oke, next, fondasi yang keempat ini lagi kita berbicara tentang resiko. Kita ke next slide aja. Oke, yang keempat adalah lindungi diri dengan proteksi maksimal. Ini tadi, kita gak ada yang tahu, yang namanya hidup unpredictable. Tidak semua kita bisa kendalikan dengan uang kita, jabatan, pekerjaan gitu ya, apalagi nyawa kita dan lain-lain. That's why kita punya fondasi yang keempat sebelum teman-teman memperkaya kekayaannya. Dari kekayaan satu, dua, dan tiga fondasinya dikuatin, ditutup dengan namanya mitigasi resiko. Tahun 2020 COVID-19 datang ke Indonesia, hampir 32 ribu anak Indonesia menjadi yatim piatu, yatim piatu karena orang tuanya tutup usia. Mungkin teman-teman enggak, mungkin bisa jadi saudara, teman, tetangga yang mengalami resiko tersebut gitu ya. Teman-teman harus punya dulu yang namanya asuransi gitu ya, baik dia kesehatan, jiwa, dan kritis. Tergantung dengan budget yang teman-teman tadi udah dianggarkan di awal gitu ya. Nah, kalau empat fondasi ini udah aman, nextnya teman-teman mau berinvestasi dengan peace of mind. Gue usah mikirin lagi, kalau terjadi resiko udah aman, kalau gue butuh duit udah aman, ada dana darurat gitu ya. Oke, kalau mau berinvestasi uangnya udah ada di depan mata, tinggal cari kendaraannya apa, apa nih perusahaannya. Yuk kita ke next slide. Nah, setelah keuangan sehat, apa sih gitu ya, banyak yang bilang barista, mungkin ditanya juga ini kelasnya Pak Han sama Pak Deddy gitu ya. Investasi apa sih yang cocok untuk pemula? Pak, investasi bukan cocok-cocokan, investasi bukan cocokologi, betul gak sih Pak? Betul ya, gitu. Investasi bukan cocok-cocokan, tapi kita mesti tahu dulu, nyaman gak, enak gak, gitu ya. Kalau terjadi resiko, kita bisa antisipasi gak resikonya? Karena ketika investasi, kita bukan berbicara hanya keuntungan. Teman-teman suka lupa, ketika berinvestasi yang paling di awal adalah teman-teman siap rugi atau enggak. Mitigasi resikonya seperti apa? Kalau kerugian apa yang dilakukan? Kalau keuntungan apa yang dilakukan? Teman-teman sama kok, gitu ya. Ada teman-teman yang harus siap rugi sama siap untung. Yuk, next slide. Nah, aku hanya ini ingin informasi terlebih dahulu tentang emas, deposito, properti, dan reksadana. Ini adalah salah satu jenis investasi juga yang memang diminta untuk diedukasi juga ke teman-teman, gitu ya. Bukan hanya dari sisi saham aja. Yuk, kita next slide. Nah, sebelum berinvestasi sama tadi, kenali dulu lebih dekat. Apakah ini memang jenis kendaraan yang cocok untuk mencapai tujuan keuangan kita? Atau ternyata karena ilmunya kita kurang, gitu ya. Memahami atau jangan-jangan karena memang kita belum punya tujuan yang tepat, sehingga kita di kepalanya hanya punya saham aja misalnya. Tidak menutup kemungkinan empat instrumen keuangan ini, gitu investasi ini juga ternyata bisa teman-teman gunakan, gitu ya. Tadi kalau teman-teman misalnya, oke kita melihat nih ada perang, kemudian ada juga misalnya pemilu dan lain-lain. Walaupun tadi sudah dibahas sama Pak Han, sama Pak Didi, tenang aja. Walaupun ada pemilu, perang, dan lain-lain, tidak akan terlalu berpengaruh dengan kita. Ekonomi masih bagus, indeks juga masih bagus. Oke, untuk menahan laju misalnya gitu ya, yang disebut dengan aset safe haven, teman-teman bisa masuk ke emas misalnya. Atau misalnya untuk deposito, properti, dan reksadana. Karena one day teman-teman juga akan berhubungan dengan semua jenis investasi. Tidak hanya dengan satu investasi aja. Kalau sering dengar katanya jangan naruh telur dalam satu kerenjang, karena kalau kerenjangnya jatuh telurnya pecah semua. Udah gitu kita tidak siap lagi ilmunya. Makanya tadi, makin ada banyak orang yang trauma dengan investasi gitu ya. Oke, ini teman-teman bisa pelajarin, kita next aja slide-nya. Oke, bagaimana dengan saham kayaknya lanjut aja. Kayaknya teman-teman disini sudah pada investor, walaupun itu pemula dan lain-lain, teman-teman harusnya sudah paham. Kelebihan dan kekurangannya, jangan hanya bicara tentang kelebihan, tapi kekurangannya teman-teman gak bisa terima. Sama, kayak kita cari jodoh gitu ya. Kekurangan dan kelebihannya kita juga harus paham, jangan hanya terima kelebihannya aja. Begitu sudah berumah tangga, karena ketahuan gajinya 3,9, baru berapa minggu kabur. Dengar gak beritanya? Dengar kan? Gitu ya, ada mbak beritanya gitu ya. Jadi baru menikah, baru banget. Ketika tahu gaji suaminya 3,9 juta, kemudian pergi dari rumah. Ini juga gak oke ya. Oke, yuk lanjut. Kita lanjut aja, ini lanjut aja teman-teman pasti sudah pada daftar semua. Next, lanjut aja. Oke, nah ini yang teman-teman butuhkan, ini adalah cara untuk teman-teman nanti gunain kendaraan investasinya apa. Yang pertama tentukan dulu tujuannya, biar nanti banyak-banyak berdoa kata Pak Hans, berdoanya jadi lebih detail sama Tuhan gitu ya. Oke, yang pertama adalah tentukan tujuan, tujuan teman-teman investasi untuk apa. Misal untuk biaya sekolah S2, oke sekolah S2. Kemudian berapa targetnya, misalnya 300 juta, targetnya udah tahu. Jangka waktunya berapa, 3 tahun, 4 tahun atau 5 tahun. Yang ini nanti menentukan investasi atau kendaraan yang teman-teman gunakan itu apa. Kemudian yang keempat, berapa yang bisa disisikan setiap bulannya, rutin. Biar kelihatan, kalau tadi 1 juta tiap bulan, 12 juta per tahun, selama 3 tahun teman-teman baru punya uang 36 juta. Kalau terus gitu ya, diedukasi dengan return yang 10 persen, maka kelihatan tadi targetnya 3 tahun, teman-teman punya uang berapa ya. Nah, kemudian baru menentukan produknya apa nih. Kalau targetnya tadi 300 juta, tujuannya untuk dana pendidikan S2, kemudian jangka waktunya 3 tahun gitu ya. Yang bisa disisikan tiap bulan 1 juta atau 2 juta rutin, baru memilih kendaraan. Kemudian jangan lupa, lakukan reviewnya. Sehingga apakah memang perusahaan atau saham yang kita beli, ini masih sesuai untuk mencapai tujuan keuangan kita atau tidak. Jadi jangan sembarangan. Kenapa? Karena teman-teman mendapatkan duit, membarter waktu, tenaga, emosi, jiwa, segala macam untuk masuk rekening tanggal 25, 10, 15, whatever lah tanggalnya. Teman-teman gak mudah mendapatkan uang, betul ya. Tapi gimana caranya dari uang yang ada dibuat produktif sedini mungkin sehingga teman-teman gak kesusahan pada waktunya. Oke, aman ya. Yuk, next. Nah, yuk kita lanjut aja. Nah, ini contohnya. Saya pakai contoh kasus aja deh. Rian, usia 23 tahun, income 5 juta, pengen beli laptop 12 juta gitu ya. Oke, dia mencapai November 2024. Which is kalau misalnya kita mulai di November bulan ini sampai dengan 2004 kurang lebih waktunya 12 bulan atau 1 tahun. Yuk, kita next aja. Dihitung. Teman-teman bisa hitung berapa tiap bulan yang harus disisikan dengan asumsi harga laptopnya naik 5% karena waktunya 1 tahun. Kurang lebih harganya jadi 12 juta 600. Yang harus disisikan berapa? 1 juta. Karena waktunya pendek, kalau teman-teman bisa dapetin di saham dan lain-lain maka gunakan. Tapi kalau misalnya belum terlalu paham makanya masuk dalam komuniti IDX, komuniti. Biar bela belajar. Ajak lagi dong temannya di luar sana biar makin pinter gitu ya. Hebatnya bareng-bareng. Kemudian baru strateginya adalah 1 juta. Cek kondisi keuangannya. Kira-kira bisa mencapai ini atau tidak. Jadi lebih terukur, terarah dan punya strateginya. Kurang lebih itu aja dari aku Mbak Kesia. Kita kembalikan lagi ke Mbak Kesia. Thank you. Saya selalu menikmati presentasinya Mbak Rista. Karena mungkin kalau kita bilang, ah sudah berinvestasi di saham. Wah kayaknya udah pandai nih mengelola keuangannya. Tapi kan kemudian bisa aja prioritas berubah akhirnya harus mengelola lagi ya kan. Jadi perlu dievaluasi berkala. Dan itu bukan sesuatu hal yang memalukan. Karena kita belajar mengelola sendiri ya. Malu betul kata Mbak Rista. Masa bisa melihat laporan keuangan perusahaan. Tapi laporan keuangan pribadi masih goyang-goyang ya kan. Oke kita langsung buka tiga penanya silahkan. Wah sudah bersemangat sekali. Silahkan mas yang berbaju biru, yang berbatiknya keren banget boleh. Sambil berdiri memperkenalkan dan langsung bertanya. Oke baik izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Maulana dari IPB University. Nah kebetulan disini saya berasal dari luar pulau Jawa ya. Yaitu dari pulau Sumatra. Nah saya menggilnya Kak Rista aja deh. Oke Kak Rista jadi disini saya ingin bertanya ya. Kalau untuk anak muda yang dipresentasikan kan banyak anak muda jaman sekarang itu mungkin suka berinvestasi ya. Tapi itu mungkin untuk daerah saya itu kalau saya lihat secara langsung itu sangat sedikit sekalian berinvestasi. Karena untuk anak usia, anggaplah untuk usia high school ya, mereka itu bukan investasi. Mereka lebih sukanya gambling. Mereka lebih sukanya judi. Karena mereka menganggap investasi itu lebih ke judi yang gak berasa gitu. Karena returnnya yang sedikit. Karena return judi yang memberikan return yang lebih gede. Nah terus ada juga terutama orang tua nih. Mungkin banyak orang tua yang di luar daerah pulau Jawa itu tidak paham dengan investasi. Mungkin karena edukatenya yang kurang bagus atau dan gimana lain hal. Atau mungkin mereka yang umurnya yang juga udah tua dan mungkin mereka pernah hidup di masa resesi. Yang dimana mereka melihat secara langsung kalau waktu itu Indonesia kan pernah resesi ya. Dan mereka melihat secara langsung gimana dampaknya. Pada saat itu bursa saham sangat, bukan hancur ya kayak melemah. Sehingga mereka mungkin memiliki sedikit trauma lah terhadap investasi terutama di saham. Nah saya ingin bertanya nih gimana cara mengedukate teman-teman saya yang lebih suka gambling itu. Padahal investasi itu tidak hanya selain di saham. Itu padahal investasi itu sangat menjanjikan walaupun tidak dengan waktu yang cepat. Karena kan rata-rata anak muda itu pengennya bener ya cepat kaya. Pengen cepat apalagi fenomena crazy rich kan. Pasti pengen cepat kaya. Terus juga bagaimana cara mengembalikan kepercayaan terutama orang terdekat saya ini orang tua saya. Agar mereka tuh lebih melek investasi. Karena saya melihat orang tua saya sendiri itu lebih suka menyimpan uang dan menumpuk uang di bank. Karena mereka bisa melihatnya secara real time. Dan mereka tahu kalau uang itu liquidnya ada. Sedangkan kalau investasi itu mereka kurang tahu dalam bentuk apa gitu. Dan itu aja sih mungkin yang saya ingin saya tanyakan. Terima kasih. Kamu cocok jadi wakil rakyat. Mementingkan teman-teman di sekitar gitu. Di provinsinya apalagi. Baik terima kasih Maulanya. Aku langsung jawab aja ya. Ini pertanyaannya bagus banget. Bukan hanya kamu yang bertanya. Hampir dari turun setiap literasi edukasi adalah satu tantangan ya. Kalau di daerah kenapa sih tingkat edukasinya untuk tentang investasi itu masih sedikit gitu ya. Memang ini adalah tantangan kita. Tadi sebelum kita masuk ke sini juga saya udah bahas dengan Pak Hans gitu ya. Bahwa tantangan di daerah ini adalah tidak ada pemerataan edukasi tentang literasi keuangan gitu ya. Nah ini akhirnya menjadi tantangan buat kita semua. That's why hari ini aku thank you banget kamu udah datang. Sehingga kamu nanti menjadi salah satu yang bisa menjadi corong untuk teman-teman kamu di daerah kamu untuk bisa lebih paham tentang investasi. Oke ini adalah tantangan kita. Dan ini memang yang harus terus digalakin gitu ya. Terutama dari sisi IDX juga harus turun-turun gitu ya. Ke daerah-daerah bukan hanya di Pulau Jawa aja. Daerah timur gitu semua itu juga perlu kita edukasi. Jadi ini adalah PR kita bersama dan saya juga gak bisa menjawab bahwa kenapa ya? Iya tadi gitu ya. Karena pemerataan dari sisi edukasi ini memang butuh bantuan kita semuanya gitu ya. Tapi gak menutup one day kemungkinan daerah kamu juga nanti akan dapat misalnya coba colek-colek dari tim IDX yuk ke daerah aku gitu kan ya. Kayak untuk nanti dikasih literasinya itu yang pertama. Kemudian yang kedua gitu ya memang angka judi online ini menjadi perhatian khusus. Kalau teman-teman media ini mengangkat ini tinggi sekali. Bahkan saya juga lagi mempersiapkan satu slide, bukan satu slide, satu materi yang akan saya sampaikan di dalam satu perusahaan di mana rata-rata karyawannya kejebak dengan judi online Pak Deddy sama Pak Hans gitu ya. Dan ini tuh bermain dengan psikologi seseorang. Nah kenapa marak banget judi online? Karena gini tadi, satu dengan fenomena gitu ya distribusi social media dengan semua orang bisa menampilkan gitu ya. Apa yang mereka punya secara cuma-cuma dan orang melihat like and comment, orang jadi termotivasi psikologinya adalah untuk seperti mereka gitu ya. Tanpa memfilter apakah orang ini benar-benar dengan hasil investasi atau dengan apa. Yang diberikan oleh social media hanya sebuah kemudahan teman-teman gitu ya. That's why tantangan kita adalah bisa memfilter mana yang benar mana yang tidak. Nah ini banyak sekali masyarakat kita bukan hanya teman-teman yang masih muda di daerah, di kota Jakarta pun angka terkena judi online itu juga termasuk tinggi teman-teman gitu ya. Dan memang rata-rata itu masih di bawah usia 35 tahun gitu ya. Nah ini penting banget untuk mengedukasi bahwa tadi banyak ketidaktepatan atau efek buruk yang akan terjadi kalau tadi terus menerus melakukan judi online. Bahkan ada di satu daerah kalau tidak salah istri berbondong-bondong hampir ada berapa ribu istri menceraikan para suaminya yang kejebak judi online Pak. Gitu ya kalau teman-teman bisa lihat di social media gitu ya ada beritanya. Nah ini tuh efeknya luar biasa. Nah dari sisi efek ini dampak negatif yang ini terus harus kita edukasi gitu ya. Oke kemudian pertanyaan yang ketiga adalah banyak orang tua yang masih memiliki mindsetnya tradisional. Gak apa-apa termasuk orang tua saya. Sebelum menjadi orang perencana keuangan pada saat saya bekerja orang tua saya bilang gini nah nanti kalau kamu udah punya uang jangan lupa uangnya diinvestasikan di emas. Betul gak teman-teman? Betul ya itu aja terpatri gitu ya. Kenapa? Karena tadi investasi saham pada saat orang tua kita ada gitu ya ini tuh tidak semasif ini edukasinya gitu ya. Belum menjadi tren pada saat itu. Pada saat itu yang menjadi tren adalah di mindsetnya orang tua kita hanya berinvestasi secara tradisional yaitu emas, properti betul ya Pak ya kemudian tanah gitu ya sehingga memang tugasnya kita. Kalau kita ngajarin orang tua sekarang orang tua bilang gini uangnya aja masih dari saya gitu kan. Betul gak sih Pak? Udah mau ngajarin kita. Caranya adalah tadi berikan contoh. Kalau kamu memberikan contoh yang baik maka secara tidak langsung orang yang di lingkungan kamu itu juga akan ketarik gitu ya. Tapi jangan terlalu berasumsi wah udah ngasih contoh tapi mereka juga belum berubah. Ya enggak juga karena kasih contohnya adalah memang mau berubah syukur enggak berubah ya sudah. Yang penting kamu on track dengan tujuan kehidupan kamu gitu ya. Dan goodie bag tadi untuk yang terbaru tadi ada Mas Maulana, Mas Cahyo dan Mas Bernardus. Mungkin boleh melambaikan tangan yang tadi sudah bertanya. Biar mudah menemukannya. Juga ada Mas Nacmal, Mas Fatoni dan Mas Ivan. Kalau kami tidak salah pronounce-nya. Juga ada Mbak Munaro, Mas Ardianto dan juga Mas Farhat. Ada yang belum terbagi? Terima kasih sudah berpartisipasi. Saya yakin sebetulnya pertanyaannya sangat banyak sekali. Tapi mungkin di kesempatan-kesempatan selanjutnya atau mungkin jika ada waktu mungkin ya di satu sama lain di community ini. Karena kan tidak hanya hari ini saja. Tapi juga ada waktu-waktu selanjutnya kita bisa bertemu lagi. Barangkali bisa bertemu lagi dengan Pak Dedy, Pak Hans dan juga Mbak Rista. Terima kasih boleh beri tepuk tangan sekali lagi untuk narasumber kita. Semoga semakin menjadi investor cerdas ini ya Pak. Oke, untuk menutup talk show kita pada siang hari ini, sore hari ini. Kami mengundang narasumber kita untuk bisa maju ke depan untuk berfoto bersama. Karena ada sedikit kenang-kenangan sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi kami. Dari tim penyelenggara kepada Bapak Dedy, Pak Hans dan juga Mbak Rista. Kami persilahkan untuk Pak Mas Sirom, selaku CEO dari IDX Channel untuk bisa menyerahkan karikator yang luar biasa ini untuk narasumber kita yang luar biasa juga pemaparan dan presentasinya. Insya Allah mirip, Pak. Baik, lanjutkan untuk Mbak Rista. Oke, siap. Oh, berfoto bersama, boleh. Silahkan berjajar Bapak Ibu dan juga bersama Pak Mas Sirom. Oke. Senyum-senyum, senyum-senyum hijau. HSG kita juga lagi mau hijau. Cuan. Baik, boleh beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Terima kasih Pak Dedy, Pak Hans dan juga Mbak Rista. Kami persilahkan untuk bisa kembali ke tempat duduk. Baik, itu dia acara kita pada sore. Sampai saya sudah lupa waktu. Sore. Sampai jumpa.